Mendengar ini, wajah Zuge Nanhua menjadi pucat. Sembilan pemusnahan keluarga yang dia sebutkan tidak ada hubungannya dengan Kaisar. Itu hanya ditujukan pada teman Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang. Tapi dia tidak menyangka Qin Fei Yang akan benar-benar menangkap kata-kata ini dan menuduhnya melakukan kejahatan keji. Mengapa? Kamu tidak berani. Lalu kenapa kamu masih begitu sombong di hadapanku? Qin Fei Yang tersenyum jijik. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, segel itu muncul di belakang Zuge Nanhua tanpa peringatan apapun. Ledakan. Segel itu menyerang segera setelah muncul. Cakar tajam itu langsung merobek pakaian dan daging Zuge Nanhua dan memasuki laut ki miliknya. Ah! Zuge Nanhua menjerit kesakitan saat rasa sakit menembus jantungnya. Perubahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi kalian dari keluarga Zuge tidak tahu apa yang baik untukmu, selalu mencari masalah. Katakan padaku, bukankah kalian semua mencari masalah? Ini benar-benar merepotkan. Jarang sekali saya ingin tetap low profile, tapi saya tidak punya kesempatan. Qin Fei Yang mengusap kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Zuge Nanhua sangat marah hingga dia gemetar. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Bos Qin, apa yang harus kita lakukan? Anjing laut itu mencibir. Qin Fei Yang melirik Zuge Nanhua dan berkata, Bunuh dia. Jangan, jangan, jangan bunuh aku. Tubuh Zuge Nanhua bergetar hebat. Matanya dipenuhi ketakutan. Di mana tulang punggungmu? Di mana tulang punggungmu? Sebagai anggota keluarga Zuge, kamu tidak boleh begitu lemah, mengerti? Qin Fei Yang menceramahinya dengan niat baik. Zuge Nanhua menjadi gila. Dia takut dan marah pada saat bersamaan. Sejujurnya. Dengan kekuatanku, aku jelas bukan apa-apa di matamu. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku populer dan semua orang bersedia membantuku. Qin Fei Yang tersenyum mengejek. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Apakah kamu mendengar itu, anak? Kamu pikir kamu bisa memprovokasi bos Qin? Kamu benar-benar tidak tahu betapa berharganya dirimu. Anjing laut itu dengan angkuh mengangkat cakarnya dan menusuk kepala Zuge Nanhua sambil berkata dengan nada menghina. Lepaskan kakimu dariku. Zuge Nanhua meraung. Yo, itu luar biasa. Aku akan menyodok, menyodok, menyodok. Jadi bagaimana jika aku menyodokmu hari ini? Gigit aku. Anjing laut itu mengeluarkan tawa yang aneh. Tunggu saja, suatu hari, kalian semua akan mati tanpa kuburan. Zuge Nanhua meraung. Sayangnya, meskipun hari seperti itu tiba, anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kilatan ganas melintas di mata anjing laut itu. Ia mengangkat cakarnya dan tanpa ampun menamparkan kepala Zuge Nanhua. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat segelnya. Apa yang telah terjadi? Anjing laut itu bertanya. Qin Fei yang berkata, beri dia kesempatan, biarkan dia melihat hari kita mati tanpa kuburan. Ah! segel itu tercengang. Zuge Nanhua juga terkejut. Apa kamu yakin? Anjing laut itu kembali sadar dan bertanya. Ini sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Qin Fei yang mengangguk, tetapi ekspresi lucu melintas di matanya, dan dia berkata, namun, hukuman mati dapat dihindari, tetapi hukuman tidak dapat dihindari. Telanjangi dia dan lempar dia ke alun-alun pusat distrik pertama. Telanjangi dia. Tubuh dan pikiran Zuge Nanhua gemetar saat dia meraung, sebaiknya kau bunuh aku. Seorang ahli tertinggi di puncak Kerajaan Perang Bintang Sembilan, dan tokoh penting dalam keluarga Zuge, ditelanjangi dan dilempar ke alun-alun, menjadi lelucon bagi banyak orang. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Anjing laut itu tertegun sejenak, lalu tertawa jahat. Dia memandang Qin Fei yang dan memuji, langkah ini menyenangkan, sangat menyenangkan. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya, dan dengan suara puci, pakaian di tubuh Zuge Nanhua terkoyak-koyak. Langsung, tubuh telanjang muncul di garis pandang Qin Fei yang. Bajingan, aku bersumpah, aku tidak akan melepaskanmu. Zuge Nanhua menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kedua tangan dan berjongkok di tanah. Dia menatap Qin Fei yang dan segelnya dan meraung. Aku akan menunggu. Qin Fei yang membuka gerbang teleportasi dan berkata, bawa dia ke sana, temui aku di istana Hao Tian nanti. Baiklah. Anjing laut itu berteriak dan melepaskan kekuatan kaisarnya. Ia menyapu Zuge Nanhua dan bergegas menuju gerbang teleportasi. Tapi sebelum dia memasuki gerbang teleportasi, dia tiba-tiba berhenti dan memutar matanya. Tiba-tiba, ia terkekeh dan melepaskan tekanan. Zuge Nanhua langsung jatuh ke tanah seperti anjing mati. Merayapi dengan benar, jangan bergerak. Anjing laut itu berteriak dengan dingin, dan dengan tawa yang menyeramkan, ia mengayunkan cakarnya lagi dan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang berjalan ke depan dengan curiga dan tidak bisa menahan tawa. Di punggung Zuge Nanhua, ada sederet kata-kata berdarah. Aku seorang huligan tua, aku adalah binatang tua, aku adalah bajingan tua abadi yang tumbuh besar dengan memakan kotoran. Itu hanya kalimat ini. Bagaimana itu? Anjing laut itu memandang Qin Fei yang dengan mata pencurinya. Tidak buruk. Qin Fei yang menahan tawanya dan mengangguk. He he. Segel itu menyeringai dan menyapu Zuge Nanhua lagi, memasuki gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Haha. Setelah gerbang teleportasi menghilang, Qin Fei yang tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bisa dibayangkan betapa besarnya keributan yang akan ditimbulkan oleh Zuge Nanhua ketika dia muncul di alun-alun pusat. Astaga. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih terbang di udara dan mendarat di atas pagoda. Itu kamu. Itu adalah guru besar. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Baik itu guru besar atau Qin Fei yang, mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin yang kuat. Ya, ini aku. Kata Qin Fei yang. Mengapa kamu di sini? Kata guru besar dengan marah. Saat dia selesai berbicara, dia melihat noda darah di tanah. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia buru-buru bergegas ke pagoda. Melihat tidak ada seorang pun di pagoda, dia melepaskan kekuatan ilahi dan memenjarakan Qin Fei yang. Dia berteriak, di mana Zuge Nanhua? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu ingin tahu, pergilah sendiri ke alun-alun pusat distrik pertama. Juga, jangan gunakan kekuatan kurakuramu untuk memenjarakanku. Itu akan membuatku sangat marah. Sekali saya marah, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan melakukan sesuatu yang di luar batas. Misalnya, Zuge Mingyang. Qin Fei yang mencibir. Guru besar mengepalkan tinjunya dan menatap Qin Fei yang. Pada akhirnya, dia menarik kekuatan sucinya, membuka gerbang teleportasi, dan menyerbu masuk seperti kilat. Qin Fei yang mencibir, melirik ke belakang gunung istana kekaisaran, dan juga membuka gerbang teleportasi dan pergi. Distrik pertama. Alun-Alun Pusat. Ada gerbang teleportasi di alun-alun. Namun berbeda dengan gerbang teleportasi biasa, gerbang teleportasi ini diperbaiki dan mengarah ke beberapa distrik lainnya. Karena ini, ada banyak lalu lintas di Central Square setiap hari. Misalnya, ada ratusan orang yang mengantri di depan gerbang teleportasi. Semuanya, cepat kemari. Aku punya kejutan untukmu. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar di udara di atas alun-alun. N. Orang-orang di alun-alun segera melihat ke atas. Mereka melihat seekor anjing laut berdiri di udara, dan di sampingnya ada seorang lelaki telanjang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Meskipun Suge Nanhua sudah terkenal sejak lama, namun ia jarang muncul di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang hanya mendengar namanya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Ini adalah kakek buyut Suge Mingyang, Suge Nanhua. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tiba-tiba datang mencari saya dan bersikeras agar saya menelanjangi dia dan mengirimnya ke Central Square. Saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia katakan. Segel itu terlihat sangat tidak berdaya dan menarik kekuatan kaisarnya. Suge Nanhua menjerit dan jatuh di tengah alun-alun dengan keras. Kalian luangkan waktu untuk menghargainya. Anjing laut itu tertawa dan membuka gerbang teleportasi untuk pergi. Suge Nanhua. Dia adalah senior yang dihormati dari keluarga Suge dan ketua balai penegakan hukum. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia sudah sangat tua dan masih telanjang, apa dia tidak tahu malu? Semua orang mengelilinginya, mata mereka penuh dengan penghinaan. Di bawah pandangan semua orang, Suge Nanhua bahkan tega mati. Apalagi saat dia mendengar diskusi semua orang, dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Tapi sekarang, dia tidak berani bangun. Karena begitu dia bangun, beberapa bagian yang tidak boleh diekspos akan terungkap di depan semua orang. Ini bahkan lebih memalukan. Siapa yang akan menyelamatkanku? Dia menatap tanpa daya ke arah kerumunan di sekitarnya, tapi tidak ada yang maju. Wanita-wanita itu bahkan menghindarinya, wajah mereka penuh rasa jijik. Tunggu, sepertinya ada kata-kata di punggungnya. Seseorang terkejut. Seorang pria parubaya berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu, melihat kata-kata berdarah di punggung Suge Nanhua, dan membaca, Saya seorang huligan tua, saya adalah binatang tua, saya adalah bajingan tua abadi yang tumbuh dengan memakan kotoran. Pria parubaya itu tercengang saat membaca kalimat terakhir. Yang lain juga saling memandang dengan cemas. Haha. Bajingan tua abadi yang memakan kotoran, ini terlalu lucu. Semua orang sebenarnya tidak berani tertawa. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu terlalu lucu dan mereka tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, tak jauh dari alun-alun, ada sebuah restoran bernama Fragrant Moon Restaurant. Di lantai tiga, dua pemuda sedang duduk di kamar pribadi sambil minum anggur. Salah satunya mengenakan jubah ungu. Tubuhnya tinggi dan lurus, dan alisnya seperti pedang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengancam. Tetapi, sepanjang keseluruhan proses, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya peduli tentang minum, dan matanya sangat dingin. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai Suge Mingyang. Orang lainnya adalah seorang pemuda berjubah hitam. Penampilan dan temperamennya juga tidak biasa. Namun, budidayanya bahkan lebih kuat dari Suge Mingyang. Kaisar tempur bintang delapan. Di belakang orang ini, ada seorang pria pendek berjubah hitam. Dia diam dan wajahnya dipenuhi rasa hormat. Kedua orang ini adalah Suge Jinghong dan Xia Changjin, yang telah berulang kali menantang Kinfei yang. Suge Jinghong meminum anggurnya sambil melihat ke arah Suge Mingyang. Melihat Suge Mingyang tidak mengatakan sepatah katapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kemudian, dia meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Suge Mingyang. Dia menghela nafas dan berkata, Mingyang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu tidak mengerti. Aku bisa kalah dari siapapun, tapi aku tidak bisa kalah dari Kinfei yang. Tapi sekarang, aku sudah kalah dua kali darinya. Bagaimana aku bisa menanggung ini? Suge Mingyang mengepalkan tangannya, dan matanya menjadi semakin dingin. Saya mengerti. Tapi kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri seperti ini. Jalanmu masih panjang. Di masa depan, pasti akan ada kesempatan untuk menemukannya dan membalas penghinaanmu. Kata Suge Jinghong. Ya. Dan senior Jinghong juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xia Changjin tersenyum datar. 1342. Dia tidak sehebat itu sejak awal. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani menerima tantanganmu? Dari apa yang kulihat, jika dia tidak memiliki kastil, dia bukan siapa-siapa. Xia Changjin mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Tetapi, mendengar kata-kata mereka, Suge Mingyang sama sekali tidak merasa terhibur. Sebaliknya, kemarahan di hatinya malah semakin kuat. Bukankah Kinfei yang sehebat itu? Kinfei yang bukan apa-apa. Lalu apa yang dia, orang yang kalah dari Kinfei yang, pertimbangkan. Dia bahkan tidak berharga. Suge Jinghong dan Xia Changjin ingin menghiburnya, tetapi di telinga Suge Mingyang, mereka merasa seperti mempermalukannya. Suge Jinghong melihat situasinya tidak tepat dan buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, kami tidak bermaksud seperti itu. Bahkan jika kamu bersungguh-sungguh, aku tidak peduli. Bagaimanapun, dalam hidup ini, aku tidak akan menjadi lawannya. Suge Mingyang menertawakan dirinya sendiri. Dia mengambil toples anggur di atas meja dan mulai minum. Dia tidak mengatakan bahwa masih ada segel budak. Bahkan jika dia berlatih keras dan melampaui Kinfei yang, selama segel budak ada di sana, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Kaca! Melihat penampilan Suge Mingyang yang mencela diri sendiri, Suge Jinghong mengepalkan tangannya dengan erat. Niat membunuhnya terhadap Kinfei yang menjadi lebih kuat. Dong! Tiba-tiba, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Suge Jinghong melihat ke pintu dan melepaskan tinjunya. Dia berkata dengan dingin, masuk! Dentang! Pintu dibuka dan seorang pelayan bergegas masuk. Apa yang telah terjadi? Suge Jinghong mengerutkan kening. Pelayan berkata, Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat pergi ke alun-alun. Hal besar apa? Suge Jinghong berdiri dan menata pelayan itu dengan kaget. Anda! Pelayan itu tergagap. Berbicara! Suge Jinghong berkata dengan marah. Mata pelayan itu bergetar dan berkata, Ayah angkatmu ditelanjangi dan dilempar ke alun-alun. Sekarang, banyak orang yang menonton. Apa? Ekspresi Suge Jinghong berubah. Suge Mingyang juga tiba-tiba berdiri. Stopless anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Xia Changjin tercengang. Siapakah Suge Nanhua? Itu adalah ketua ola dari ola dalam ola penegakan. Otoritasnya sangat mengerikan. Seseorang benar-benar berani menelanjanginya dan mempermalukannya di depan umum. Siapa yang berani? Apakah dia lelah hidup? Saat berikutnya, Suge Jinghong dan Suge Mingyang bergegas keluar jendela. Melihat ini, Xia Changjin mengeluarkan beberapa ratus koin emas, melemparkannya ke atas meja, dan buru-buru mengejarnya. Mereka bertiga berada di kamar pribadi di belakang Fragrant Moon Brotel, jadi mereka tidak bisa melihat situasi di alun-alun. Namun, rumah bordil Fragrant Moon berada tepat di seberang alun-alun. Dengan budidaya mereka, mereka akan bisa memasuki alun-alun dalam sekejap mata. Ketika mereka melihat Suge Nan Hua yang sedang berjongkok di tanah dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Suge Mingyang dan Suge Jinghong langsung meledak dalam kemarahan yang meluap-luap. Ayah Baptis. Kakek yang hebat. Keduanya meraung dan mendarat di samping Suge Nan Hua dengan kecepatan kilat. Suge Jinghong segera mengeluarkan sepotong pakaian dan membungkus Suge Nan Hua. Melihat kedatangan Suge Mingyang dan Suge Jinghong, kerumunan di sekitarnya segera menutup mulut dan mundur ketakutan. Ayah Baptis, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Suge Jinghong berjongkok di tanah, meraih bahu Suge Nan Hua dan meraung dengan mata merah. Namun, Suge Nan Hua seperti orang bodoh. Dia menundukkan kepalanya dan melirik kerumunan di sekitarnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan panik. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Cepat bawa dia dan pergi dulu. Suara marah terdengar di langit. Semua orang melihat ke atas dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mereka tidak tahu kapan guru besar juga telah tiba. Suge Jinghong dan Suge Mingyang menatap guru besar. Kemudian, mereka membawa Suge Nan Hua, membuka portal dan bergegas pergi. Bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Gumam guru besar. Niat membunuh di dalam hatinya hampir lepas kendali. Setelah guru besar pergi, Siya Changjin keluar dari kerumunan dan melihat noda darah di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sebenarnya orang yang mempermalukan Suge Nan Hua? Apakah dia tidak takut mati? Tidak ada ketegangan. Masalah ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang tahu tentang hal itu. Ketika orang-orang dari keluarga Suge menerima berita ini, mereka juga sangat marah. Terutama Suge Wuhou, dia langsung memuntahkan setegup darah tua dan menangis ke langit. Reputasi keluarga Suge hilang begitu saja. Istana Langit Cerah Setelah berhari-hari, tidak ada perubahan sama sekali. Di taman, rerumputan hijau bergoyang mengikuti angin. Itu penuh vitalitas. Bunga-bunga bermekaran satu demi satu, menarik kupu-kupu dan lebah berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Qin Fei yang berdiri di langit di atas istana dan melihat segalanya. Segalanya tampak begitu tenang dan damai. Namun, selalu ada beberapa orang nekat yang datang untuk merusak suasana nyaman di sini. Di luar taman, di hutan hijau kecil, beberapa sosok sedang menyelinap. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Kaisar untuk mengawasinya. Namun, Qin Fei yang mengabaikan mereka dan bergegas ke aula utama seperti kilat. Ketika dia memasuki aula utama, dia langsung terpana. Dia melihat Fakso duduk di singgah sana di bagian atas aula utama dengan menyilangkan kaki, minum anggur dan makan biji melon pada saat yang bersamaan. Dia tampak sangat bersemangat. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga seperti ini. Seluruh ruangan dipenuhi bau alkohol. Tuan Muda. Tiba-tiba, Wang Yishan melihat Qin Fei yang berdiri di depan pintu dan terkejut. Dia segera membuang cangkir anggurnya. Tuan Muda. Bos. Fakso, Wang Yang Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka menoleh dan melihat. Mereka semua bangkit dan menyembunyikan cangkir anggur di belakang mereka. Tidak buruk. Kalian semua tahu cara bersenang-senang. Qin Fei yang melirik kerumunan dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang, segera meletakkan cangkir anggur dan berlari menuju Qin Fei yang. Mereka semua panik. Tuan Muda, kami salah. Ketika mereka sampai di depan Qin Fei yang, sekelompok orang menundukan kepala seperti sekelompok anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Apa yang salah? Kata Qin Fei yang dengan wajah datar. Kita tidak boleh serakah akan kesenangan. Dan kita tidak boleh tergoda oleh Fakso. Kami bersedia menerima hukuman Tuan Muda. Kata Wang Yang Feng. Wajah Fakso tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Wang Tua, apa maksudmu dengan itu? Kapan Tuan gemuk merayumu? Wang Yishan berkata, kaulah yang merayu kami. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Itu benar. Kamu tahu kalau ini pertama kalinya kami berada di dunia luar dan semuanya baru bagi kami. Kamu bahkan mendorong kami untuk minum. Kamu punya niat buruk. Yang lain juga berkata dengan kemarahan yang wajar. Kalian orang-orang tua terlalu tidak masuk akal. Semua orang minum anggur dan makan bersama. Mengapa itu tanggung jawab Tuan gemuk saja? Jika Anda memiliki kemampuan, keluarkan. Fatso langsung kesal. Tapi ketika Kinfei yang memelototinya, dia segera tutup mulut. Nyatanya. Bahkan tanpa Wang Yang Feng dan yang lainnya berkata, dia tahu itu pasti perbuatan Fatso. Karena Wang Yang Feng dan yang lainnya adalah orang yang sangat sederhana. Jika tidak ada yang menghasut mereka, mustahil mereka melakukan hal seperti itu. Kinfei yang mengalihkan pandangannya, memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya, dan berkata, sebenarnya, saya tidak keberatan jika Anda minum. Bagaimanapun, semua orang minum anggur, termasuk saya. Waktu, tahukah kamu alasannya? Semua orang menggelengkan kepala. Karena kamu berada di istana. Ada orang di mana-mana yang ingin menyakitimu. Bagaimana jika kamu minum terlalu banyak dan dirugikan? Kinfei yang berkata dengan marah. Jadi Tuan muda mengkhawatirkan kita. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang, merasa sangat tersentuh tetapi juga malu. Kinfei yang berkata, saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Sekelompok orang menganggup dengan hormat. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan bertanya, apakah Fatsou memberitahumu tentang kesempatan menjadi dewa? Ya. Semua orang menganggup. Kalau begitu kalian pergi ke kastil. Berusahalah untuk meningkatkan kultifasi Anda ke puncak Kaisar Perang Bintang Sembilan dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian pahami makna mendalam menjadi dewa. Kata Kinfei yang. Oke. Semua orang menjawab, terlihat agak bersemangat. Karena mereka sudah tahu kalau aturan waktu di kastil berbeda dengan dunia luar. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke kastil. Lalu, dia melihat ke arah Fatsou. Fatsou tersenyum malu-malu dan berkata, Bos, saya melihat mereka bosan, jadi saya mengajak mereka minum bersama. Tidak ada maksud lain. Apakah aku terlihat seperti orang idiot bagimu? Kinfei yang berjalan di depan Fatsou dan berkata, Fatsou menggelengkan kepalanya seperti sedang menumbuk bawang putih. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fatsou terhadap Wang Yang Feng dan yang lainnya. Dia duduk di kursi dan bertanya, apakah Anda menemukan petunjuk tentang hilangnya Lin Yi Yi dan Putri Duyung? Ya. Fatsou mengangguk. Katakan padaku dengan cepat. Kinfei yang tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tapi dia tidak menyangka Fatsou benar-benar menemukannya. Fatsou tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengeluarkan surat dari kantong kosmosnya dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang terkejut. Dia mengambilnya dengan curiga, membuka amplop, dan mengeluarkan kertas surat di dalamnya. Ada sederet kata-kata kecil tertulis di kertas surat itu. Kami baik-baik saja, jangan khawatir. Tapi tidak ada yang lain selain kalimat kecil ini. Fatsou berkata, kamu dan Lin Yi Yi telah bersama selama lima tahun. Kamu bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa ini adalah tulisan tangannya. Kinfei yang mengangguk. Kata-kata ini memang ditulis oleh Lin Yi Yi. Kinfei yang menatap Fatsou dan bertanya, di mana kamu menemukan ini? Di rumahmu di kota Iron Oaks. Saat itu, Wang Tua dan aku mencari di seluruh sembilan provinsi, tapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi, kami pergi ke kota Iron Oaks. Karena kupikir jika Lin Yi Yi meninggalkan petunjuk, dia pasti akan memilih untuk tinggal di kota Iron Oaks. Bagaimanapun, disanalah dia dibesarkan. Tetapi pada akhirnya, tidak ada panen di kota Iron Oaks. Lalu, aku membawa Wang Tua dan yang lainnya ke halaman tepi danau. Tadinya saya akan menyerah, tetapi ketika saya memasuki aula, saya langsung menemukan surat ini di atas meja. Saya juga kenal Lin Yi Yi. Saya mengenali tulisan tangannya, jadi saya kembali dengan surat ini. Kata Fatsou. Dengan kata lain, setelah kita pergi, dia pergi ke danau untuk mencari kita. 1343. Anda pikir begitu? Fatsou mengerutkan kening. Jika tidak, Qin Fei Yang bertanya secara retoris. Jika Lin Yi Yi tidak mendatanginya, mengapa surat itu muncul di ruangan itu? Tuan gemuk tidak berpikir begitu. Fatsou menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Tuan gendut mengira dia sengaja bersembunyi darimu. Kata Fatsou. Bersembunyi dariku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya, dia tidak hanya bersembunyi darimu, tapi juga dari kita semua, termasuk Luo Qian Sui dan Yan Nanshan. Alasannya sederhana. Jika dia tidak bersembunyi dari kita, maka dia bisa pergi ke Luo Qian Sui dan Yan Nanshan dan berbicara langsung dengan mereka. Atau, dia bisa memberikan surat itu kepada Luo Qian Sui dan Yan Nanshan dan meminta mereka memberikannya padamu. Tapi dia tidak melakukan itu. Jelas sekali dia tidak ingin melihat kita. Kata Fatsou. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, itu masuk akal. Lalu dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Kamu benar-benar melihat masalahnya dengan sangat jelas. Fatsou berkata, Tuan gendut berpikir lama sebelum dia menemukan jawabannya. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa dia tidak ingin melihat kita? Tuan gendut juga bingung dengan pertanyaan ini. Masuk akal jika Lin Yi tidak ingin bertemu denganmu. Bagaimanapun, hubunganmu dengannya rumit. Tetapi Putri Duyung sangat mencintaimu, dan kamu memiliki perasaan terhadap Putri Duyung. Biasanya, jika dia pergi ke suatu tempat, dia pasti akan menemukan cara untuk memberitahumu sehingga kamu tidak khawatir. Tapi dia benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun seperti Lin Yi. Apa masalahnya di sini? Fatsou mengerutkan kening. Setelah merenung dalam waktu lama, Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan berkata, tidak peduli di mana mereka berada sekarang, selama mereka aman. Fatsou mengangguk. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan kegelisahan di hatinya. Dia bertanya, apakah Lu Xing Chen mencariku beberapa hari terakhir ini? Ya. Bukan hanya Lu Xing Chen. Pengajar negara juga mengirim Yan Wei untuk mencarimu setiap hari, tapi Tuan Gendut membalasnya sesuai dengan instruksimu. Fatsou tersenyum. Bagaimana dengan Shen Mei? Kata Qin Fei Yang. Menurut Lu Xing Chen, pengajar negara telah secara pribadi mengawasi Shen Mei beberapa hari terakhir ini. Terlebih lagi, dia belum meninggalkan sisinya sama sekali, jadi dia belum dapat menemukan peluang. Dan dia mencarimu karena dia ingin kamu membantunya menemukan ide. Kata Fatsou. Awasi mereka secara pribadi. Qin Fei Yang terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini telah belajar menjadi pintar kali ini, tapi tidak ada gunanya. Ya. Sampai saat ini, dia masih belum tahu bahwa Shen Mei tidak bisa mengancam kita sama sekali. Dan dia selalu berpikir bahwa orang yang memata-matainya beberapa hari terakhir ini adalah kamu, tapi sebenarnya itu adalah Lu Xing Chen. Fatsou mencibir. Lu Xing Chen telah memata-matainya selama ini. Qin Fei Yang terkejut. Fatsou mengangguk. Qin Fei Yang merenung dan berkata, kalau begitu, Shen Mei sekarang sudah keluar dari bahaya. Apakah kamu bercanda? Dengan pengajar negara yang secara pribadi mengawasinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan Shen Mei? Dan aku mendengar dari Yan Wei bahwa pengajar negara telah menggunakan rasa ilahi untuk menutupi tempat di mana Shen Mei dipenjara. Selama Lu Xing Chen masuk dengan benda suci spasial, dia akan segera ditemukan. Kata Fatsou. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, 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 guru negara baru saja pergi. Apa? Fatsou terkejut. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di pagoda. Fatsou tercengang. Dia telah menyebabkan keributan besar saat dia kembali. Namun, ini lebih mirip gaya bosnya. Fatsou mengacungkan jempolnya dan menyombongkan diri, Suge Nan Hua memiliki posisi penting baik di keluarga Suge maupun di kuil. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, semua orang di keluarga Suge pasti sudah gila. Lebih baik jika satu atau dua dari mereka mati karena amarah. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu berkata, tetapi mengapa segelnya belum kembali? Sudah lama sekali, mungkinkah terjadi sesuatu? Bicaralah tentang iblis. Suara mendesing. Segel itu bergegas ke olah utama seperti kilat dan berteriak, Bos Qin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bos terlalu banyak mabuk dan bertingkah gila di pusat kota. Bertingkah gila. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bukankah bos baik-baik saja di sini? Fatsou mengerutkan kening. Bos yang dibicarakan bukanlah aku, tapi Lei Bao. Kata Qin Fei Yang. Lei Bao. Fatsou tertegun, dan kemudian ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, jangan pedulikan itu. Dalam beberapa hari kamu pergi, hal itu telah menyebabkan masalah di kota kekaisaran setiap hari. Jika kamu tidak membiarkannya sedikit menderita, itu tidak akan terjadi. Aku tidak tahu cara menahan diri. Apakah kamu juga tidak suka menimbulkan masalah? Qin Fei Yang terdiam. Semuanya sama, hak apa yang dia miliki untuk mengkritik orang lain? Bisakah aku menjadi sama? Paling-paling, aku akan minum di sini, tapi bagaimana? Anda tidak tahu betapa menyiksanya beberapa hari ini. Fatsou tidak puas. Apa yang kamu lakukan? Anjing laut itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, hal itu menyebabkan masalah di istana kekaisaran. Dan targetnya semuanya adalah selir dan putri. Entah dia mengintip mereka yang sedang mandi atau mencuri pakaian dalam mereka. Selir-selir dan putri-putri itu telah datang kepadamu lebih dari sekali untuk bertukar pikiran denganmu. Hal yang paling keterlaluan adalah ia bahkan mencuri pakaian dalam permaisuri kekaisaran dan secara terbuka membawanya ke paviliun harta karun untuk dilelang. Kamu tidak melihatnya. Ketika kaisar mendengar hal ini, hidungnya bengkok karena marah. Kata Fatsou dengan nada meremehkan. Segel dan Qin Fei Yang saling memandang. Mencuri pakaian dalam permaisuri untuk dilelang. Ini terlalu tidak bermoral. Qin Fei Yang bertanya, apakah paviliun harta karun berani melelangnya? Tentu saja tidak. Itu pakaian dalam permaisuri. Siapa yang berani memainkannya? Tapi orang itu mengandalkan kekuatannya dan langsung menempati rumah lelang tersebut, memaksa semua orang untuk menawar. Akhirnya dilelang dengan harga tinggi 300 juta. Kata Fatsou tak berdaya. Wajah Qin Fei Yang berkedut. 300 juta untuk sepotong celana dalam. Itu gila. Setelah menimbulkan masalah di istana kekaisaran, ia pergi ke kota-kota besar lainnya untuk menimbulkan masalah. Singkatnya, setiap tempat yang dikunjunginya akan menjadi kacau karenanya. Sekarang, ini terkenal buruk. Saat semua orang melihatnya, mereka tidak sabar untuk mengulitinya. Fatsou menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bajingan dalam beberapa hal, dibandingkan dengan Lei Bao, dia berada ribuan mil jauhnya. Itu tidak benar. Itu menyebabkan banyak masalah. Bukankah Kaisar sudah memikirkan cara untuk mengatasinya? Qin Fei Yang ragu. Siapa yang bilang? Kaisar mengirim komandan tentara Kirin untuk menangkapnya, tapi pada akhirnya, dia dipukuli olehnya. Kamu juga tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Dewa Semu. Dan Dewa Semu di Istana Kekaisaran semuanya di segel. Mereka tidak bisa membuka segelnya untuk menghadapinya. Lagi pula, setiap kali mereka membuka segelnya, mereka akan kehilangan sebagian umurnya. Bagi Dewa Sudho seperti mereka yang mendekati akhir umurnya, setiap menit dan detik sangatlah berharga. Tentu saja. Orang itu tahu batasannya. Meski nakal, dia tidak pernah membahayakan nyawa siapapun. Pada akhirnya, Kaisar tidak punya pilihan selain menutup mata dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Kata Fatso. Bagaimana dengan pengajar negara? Bukankah dia sedang mencari alat tawar-menawar untuk memerasku? Kata Qin Fei Yang. Kamu harus berterima kasih pada Yan Wei untuk ini. Yan Wei memberitahuku bahwa pengajar negara sebenarnya punya rencana untuk berurusan dengan Lei Bao, tapi Yan Wei memberitahunya bahwa Lei Bao hanya bersamamu sebentar dan mungkin tidak bisa memerasmu. Dia juga mengatakan bahwa daripada menghabiskan waktu untuk menangkap Lei Bao, lebih baik membiarkannya menimbulkan masalah. Karena semakin banyak masalah yang ditimbulkan Lei Bao, semakin dalam dendam antara kamu dan Kaisar. Ketika pengajar negara mendengar ini, dia merasa itu masuk akal, jadi dia tidak mengambil tindakan terhadap Lei Bao. Kata Fatso. Jadi begitu. Dia harus mengawasi pengajar negara dan membereskan kekacauan Lei Bao pada saat yang sama. Ini sangat sulit baginya. Qin Fei Yang menghela nafas. Itu benar. Itu sebabnya kamu harus membiarkannya sedikit menderita. Setelah cukup menderita, secara alami dia akan menjadi patuh. Fatso mendengus dingin. Tidak. Jika Shen Mei benar-benar diselamatkan oleh Lu Xingchen, pengajar negara pasti akan segera mencari target selanjutnya. Qin Fei Yang selesai berbicara dan melihat segelnya, bukankah aku sudah memberitahumu untuk segera kembali setelah melempar Suge Nan Hua ke Alun-Alun. Mengapa kamu pergi mencari bosmu? Saya tidak secara khusus mencarinya. Saya melihat tidak ada yang terjadi, jadi saya ingin melihatnya. Akhirnya, saya pergi ke pusat kota dan menemui bos saya. Kata segel itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening, lalu mengapa kamu tidak membawanya kembali secara langsung? Aku juga ingin. Tapi dia benar-benar mabuk sekarang dan tidak mau mendengarkan siapapun. Segel itu berkata tanpa daya. Qin Fei Yang berkata dengan marah, betapa merepotkannya, apakah dia pergi ke pemerintahan Wu Hou untuk menimbulkan masalah. Stempel itu berkata dengan hati-hati, dia saat ini berada di pemerintahan Wu Hou, saya pikir itu adalah Qian Wu Hou. Qian Wu Hou. Qin Fei Yang tercengang. Sebelumnya, dia membunuh putra kandung Qian Wu Hou, Feng Yun, di pemerintahan Qian Wu Hou. Sekarang, Lei Bao pergi ke pemerintahan Qian Wu Hou untuk menimbulkan masalah. Apakah ini suatu kebetulan? Ini buruk. Beberapa hari yang lalu, aku memberitahunya bahwa kamu punya dendam dengan Qian Wu Hou. Tidak mungkin dia akan membantumu menangani Qian Wu Hou, kan? Wajah Fatso berubah saat dia berkata dengan terkejut. Kenapa tidak ada orang yang bisa menghentikan rasa khawatirku? Qin Fei Yang sangat marah, dan berkata dengan suara yang dalam, cepat ikuti saya untuk menemukannya. Jika Lei Bao benar-benar membantunya menangani Qian Wu Hou, maka dia mungkin memanfaatkan kemabukannya dan memulai pembantaian di sana. Meskipun berbagai pemerintahan Wu Hou pada dasarnya telah menurun, status mereka tetap ada. Jika Lei Bao benar-benar memulai pembantaian di sana, maka Dewa Palsu di gunung belakang Istana Kaisar pasti tidak akan tinggal diam. Namun, saat dia membuka gerbang teleportasi, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di aula. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, dia menoleh dan melihat bahwa orang itu adalah Lu Xing Chen. Lu Xing Chen menilai Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, sudah berapa hari kamu mengasingkan diri. Anda sudah menerobos ke Kaisar Perang Bintang 2. Bukankah kecepatanmu terlalu cepat? Dia masih belum tahu bahwa kastil kuno Qin Fei Yang telah mengalami perubahan. Juga. Qin Fei Yang tersenyum tipis, sambil berpikir, Wang Yang Feng dan yang lainnya muncul, dan berkata dengan suara rendah, kalian pergilah dengan segelnya, apapun yang terjadi, kalian harus membawa orang itu kembali untukku. Ya. Wang Yang Feng dan yang lainnya menjawab dengan hormat, lalu mengikuti di belakang segel dan memasuki gerbang teleportasi. Lu Xing Chen melihat ke belakang Wang Yang Feng dan yang lainnya, matanya sedikit berkedip, dia menatap Qin Fei Yang dan tertawa, ada sekelompok binatang buas kelas atas di sisimu, itu pasti sakit kepala. Kata-katanya mengandung sedikit rasa Sadenfrude. Jelas sekali. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Yang Feng dan yang lainnya. Tidak, sebaliknya, aku sangat menyukai mereka, karena meskipun mereka bajingan, mereka setia kepada aku. 1344. Fatso berdiri di belakang Qin Fei Yang. Lu Xing Chen berjalan ke depan kursi dan duduk. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Sebenarnya, aku cukup iri padamu. Iri padaku. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Iri karena kamu memiliki sekelompok bawahan yang setia. Kata Lu Xing Chen. Apakah kamu tidak memilikinya juga? Apa yang membuat iri? Qin Fei Yang tersenyum. Ini berbeda. Bawahanku pada dasarnya adalah keturunanku. Wajar jika mereka setia padaku. Tapi bawahanmu semuanya adalah orang asing yang kamu temui secara kebetulan, tapi mereka setia padamu. Inilah perbedaan mendasarnya. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu tahukah kamu di mana sumber perbedaan ini? Meskipun mereka bekerja untuk saya, saya memperlakukan mereka sebagai teman dan keluarga. Tapi kamu memperlakukan mereka sebagai bawahanmu yang sebenarnya. Kata Qin Fei Yang. Teman, keluarga. Lu Xing Chen bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian tertawa. Kamu lahir di keluarga kerajaan. Mustahil kamu tidak tahu bahwa bagi orang-orang seperti kami, teman dan keluarga itu terlalu jauh. Saya setuju dengan itu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dia memandang Lu Xing Chen dan berkata, Lihatlah wajah bahagiamu. Kamu pasti menemukan sesuatu yang baik. Haha. Lu Xing Chen tertawa dan berkata, Saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak memancing guru besar pergi, saya tidak akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Shen Mei. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Apakah Lu Xing Chen berpikir bahwa dengan mempermalukan Su Ge Nan Hua, dia membantunya memikat guru besar itu pergi? Di satu sisi, Anda mempermalukan Su Ge Nan Hua dan mempermalukan keluarga Su Ge. Di sisi lain, Anda mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Shen Mei. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Saudara Qin, ini adalah langkah yang brilian. Lu Xing Chen mengacungkan jempol dan memuji. Qin Fei Yang dan Fatso saling berpandangan. Lu Xing Chen benar-benar berpikir begitu. Lu Xing Chen menambahkan, Kali ini aku berhutang padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu aku. Ah. Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong tercengang lagi. Mereka lah yang berencana menculik Shen Mei. Kali ini, vitalitas keluargamu rusak parah, dan itu juga merupakan rencana mereka. Sekarang, Lu Xing Chen sebenarnya ingin berterima kasih kepada mereka. Fatso terkekeh dan berkata, Bos, bukankah ini yang disebut membalas kejahatan dengan kebaikan? Kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang, Lu Xing Chen berterima kasih kepada kita karena dia tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan yang kita buat. Jika mereka tahu, mereka mungkin ingin membunuh kita. Qin Fei Yang mencibir. Namun, dia harus mengakui bahwa melihat Lu Xing Chen saat ini membuatnya sangat bahagia. Di masa lalu, Lu Xing Chen lah yang bersekongkol melawannya. Kali ini, dia akhirnya kembali ke Lu Xing Chen, dan dia bahkan membayarnya kembali dengan bunga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kami adalah mitra. Adalah tepat untuk membantu Anda. Mengapa Anda begitu sopan? Anda memperlakukan saya seperti orang luar, bukan? Haha. Lu Xing Chen tertawa gembira dan berkata, Merupakan keputusan yang bijaksana untuk memilih bekerja sama denganmu. Tentu saja. Entah itu kamu atau bos, kalian berdua sama liciknya dengan rubah tua. Kalian berdua bekerja sama hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Fatso terkekeh. Tetapi ketika mereka mendengar ini, wajah Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen menjadi gelap. Pasangan yang dibuat di surga. Sepertinya agak tidak pantas menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan dua pria dewasa seperti mereka, bukan? Haha. Itu bukan pilihan kata yang bagus. Harus dikatakan bahwa kamu adalah serigala dan macan tutul, pasangan yang sempurna. Fatso mencibir. Wajah mereka menjadi gelap dan pembuluh darah mereka menonjol. Fatso sialan ini menjadi semakin konyol. Pengajar kekaisaran telah tiba. Tapi tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari luar. Kamu di sini secepat ini. Qin Fei Yang tercengang. Dia seharusnya berada di sini untuk Su Ge Ming Yang. Aku akan pergi. Lu Xing Chen bangkit dan berkata, Meninggalkan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Shen Mei baru saja diselamatkan, dia pasti masih sangat ketakutan sekarang, sebaiknya kamu kembali dan menghiburnya. Tidak perlu. Daya tahan Shen Mei tidak selemah yang kamu katakan. Lu Xing Chen tersenyum tipis dan menghilang tanpa jejak setelah dia selesai berbicara. Qin Fei Yang segera mengerutkan kening. Fatso sedikit bingung dan berkata, Bos, mengapa Anda meminta Lu Xing Chen kembali? Pengajar kekaisaran pasti akan membicarakan Su Ge Sen Feng nanti. Saya tidak ingin Lu Xing Chen mengetahui keberadaan Su Ge Sen Feng. Tetapi orang ini sepertinya menyadari bahwa aku sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. Dia tidak berencana untuk pergi. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Fatso. Bertindak sesuai situasi. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Kemudian, dia melihat keluar pintu dan berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Ya ya. Diiringi serangkaian langkah kaki yang mantap, dua sosok memasuki aula utama satu demi satu. Itu adalah pengajar kerajaan dan Yan Wei. Pengajar kekaisaran tampak marah. Mata Yan Wei juga dipenuhi dengan cahaya dingin yang kuat. Qin Fei Yang melirik Yan Wei, lalu menatap pengajar kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengasingkan diri. Sesuatu terjadi dan saya tidak bisa bangun untuk menyambut pengajar kekaisaran. Saya harap pengajar kekaisaran bisa memaafkan saya. Sesuatu telah terjadi. Pengajar istana tersenyum dingin dan berkata, kenapa aku tidak melihat ada yang salah denganmu saat kamu mempermalukan Su Gen An Hua. Sepertinya aku tidak bisa bersembunyi dari Imperial Preceptor. Tapi kenapa kamu harus mengekspos aku, Imperial Preceptor? Tahukah kamu, jika kamu terlalu mencolok, itu akan mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Apakah kamu masih perlu melindungi hubungan antara kamu dan aku? Pengajar kekaisaran mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, karena pengajar kekaisaran mengatakan demikian, saya tidak akan berdiri pada upacara. Jika pengajar kekaisaran ada di sini untuk Su Gen An Hua, silakan pergi. Ada apa dengan sikapmu? Teriak Yan Wei. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Dia memandang Yan Wei dan berkata, sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu terakhir kali tidak cukup. Aku ceroboh terakhir kali, coba lagi jika kamu berani. Yan Wei menatapnya, tidak mau kalah. Haha, Qin Fei Yang tertawa. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata kata demi kata, apakah kamu memprovokasi saya? Saya, kata Yan Wei. Diam, teriak imperial preceptor. Pak, Yan Wei ingin mengatakan sesuatu, tapi wajah pengajar kerajaan menjadi gelap. Dia berkata, saya akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Tanpa perintah saya, jangan katakan apapun. Ya, mata Yan Wei bergetar. Dia menjawab dengan hormat dan terdiam. Namun, ketika dia melihat ke arah Qin Fei Yang, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Pengajar kekaisaran mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, saya di sini bukan untuk Su Ge Nan Hua. Dia tahu. Sejak itu terjadi, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Alasannya adalah karena Qin Fei Yang tidak mungkin meminta maaf kepadanya atas masalah ini. Selain itu, mustahil baginya untuk memberi kompensasi kepada Su Ge Nan Hua atas kehilangan mentalnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, selama bukan karena Su Ge Nan Hua, semuanya bisa didiskusikan, silakan duduk. Imperial Preceptor melirik ke kursi di sampingnya. Sedikit kemarahan melintas di matanya. Sejak hari dia menjadi pengajar kekaisaran, selain saat dia bersama kaisar, dia selalu menjadi orang yang duduk di atas, memandang rendah orang lain. Sama seperti berbagai martial marquis mansion. Selama dia pergi, berbagai martial marquis akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan kursi utama. Dan sekarang, Qin Fei Yang membiarkannya duduk di bawah. Ini merupakan penghinaan total baginya. Jadi, daripada menderita penghinaan ini, lebih baik berdiri dan berbicara. Qin Fei Yang berkata, jika Tuan Guru tidak duduk, maka Anda memandang rendah saya. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Imperial Preceptor. Tapi sekarang, tapi dialah yang mengambil keputusan akhir. Tentu saja, dia melakukan ini untuk dengan sengaja menekan kesombongan dan kemarahan Imperial Preceptor pada orang tua terkutuk ini. Beraninya orang tua ini meremehkanmu, Qin Fei Yang. Pengajar kekaisaran terkekeh dan berjalan ke kursi yang baru saja diduduki Lu Xing Chen. Dia duduk di atasnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu puas sekarang? Meskipun dia berseri-seri dengan gembira, nyatanya, hatinya hampir menjadi gila. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan. Lihatlah apa yang dikatakan Lord Imperial Preceptor, Junior ini murni karena kebaikan. Lagi pula, Tuhan, kamu sudah tua. Jika kamu berdiri dan berbicara, Junior ini tidak akan tahan. Qin Fei Yang tertawa. Pengajar kekaisaran mengepalkan tangannya rat-rat dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bukankah orang tua ini harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus dilakukan Junior ini. Lagi pula, Junior ini juga orang yang menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Dan Junior ini juga telah mendidik orang-orang di sekitarku. Saat aku bertemu dengan lelaki tua yang sangat dihormati seperti Lord Imperial Preceptor. Maaf, maaf, itu keluar dari mulutku. Tunggu, 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 ini bukan salah bicara. Begini, aku sangat gembira sampai-sampai aku sedikit bingung. Tuhan, mohon jangan pedulikan. Apa yang ingin dikatakan oleh Junior ini adalah ketika kamu bertemu dengan orang tua yang sangat dihormati seperti kamu, kamu harus bersikap hormat. Kata Qin Fei Yang. Wajah tua pengajar kerajaan itu gelap, dan pembuluh darahnya menonjol. Terutama ketika dia mendengar alasan yang dibuat sendiri oleh lelaki tua itu dan Qin Fei Yang, dia langsung merasa tidak nyaman. Tapi tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa menahan amarahnya sekarang. Suara mendesing. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pengajar kerajaan mengendurkan tinjunya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Mari langsung ke pokok persoalan. Oke, oke, oke. Silakan lanjutkan. Qin Fei Yang menganggup berulang kali. Pengajar kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara melepaskan segel budak Suge Ming Yang. Dan lepaskan Suge Sen Feng. Suge Sen Feng. Di dalam benda ilahi spasial. Lu Xing Chen sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata pengajar kekaisaran. Qin Fei Yang juga mengangkat alisnya. Apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Namun, Lu Xing Chen mungkin tidak tahu siapa Suge Sen Feng. Lagi pula, ketika kekaisaran Tianyang dihancurkan dan Mu Tianyang ditindas, Suge Sen Feng dan pengajar kekaisaran masih belum diketahui. Pengajar kekaisaran melihat Qin Fei Yang terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan tidak sabar, katakan padaku kondisimu. Qin Fei Yang meliriknya dan mengirimkan suaranya ke Yan Wei, saya meminta Anda untuk menyelidiki Immortal He. Sudahkah Anda menyelidikinya? Ya, dia sekarang bersembunyi di balai penegakan hukum. Yan Wei diam-diam berkata. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia menata pengajar kekaisaran dan berkata, Yah, aku tidak akan membuang waktu. Aku punya dua syarat. Pertama, serahkan Immortal He. Kedua, aku ingin seni ilahi Suge Ming Yang dan 3000 Inkarnasi. 3000 Inkarnasi. Mata pengajar kerajaan menjadi gelap dan berkata dengan marah, anak muda, orang tua ini menyarankanmu untuk berhenti selagi kamu berada di depan. Jangan meminta terlalu banyak. Apakah ini keterlaluan? Awalnya aku berencana menukar nyawamu dengan itu. Kata Qin Fei Yang. Mata Imperial Preceptor dipenuhi dengan niat membunuh lagi. Lord Imperial Preceptor, sebagai dewa palsu, Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat seni ilahi itu, itu hanyalah milik duniawi. Bisakah itu dibandingkan dengan kehidupan Suge Ming Yang? 1345. Pengajar Istana Terdiam, seolah sulit mengambil keputusan. Jangan bicara tentang bakat Suge Ming Yang, mari kita bicara tentang pemahamannya. Sebelum melangkah ke alam dewa perang, dia mampu memahami makna mendalam dari seni ilahi, dan meningkatkan gaya pertama dan kedua seni rahasia Naga Azure ke tingkat seni ilahi. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia membiarkan orang jenius seperti itu mati muda? Qin Fei Yang berkata lagi. Tatapan pengajar Istana bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika orang tua ini setuju, seni ilahi tidak dapat diwariskan, bagaimana saya bisa memberi Anda 3000 inkarnasi? Jangan membodohiku. Meskipun aku tidak tahu banyak, aku tetap mengetahui hal ini. Seni ilahi tidak dapat diwariskan, karena sekali diwariskan kepada orang lain, Anda akan kehilangannya, jadi tidak ada seorang pun yang mau mewariskan seni ilahi kepada orang lain. Kata Qin Fei Yang. Seni ilahi tidak sebanding dengan seni pertempuran. Seni ilahi, selain warisan, adalah unik. Artinya hanya satu orang yang bisa memilikinya. Ambil contoh 3000 inkarnasi. Jika hari ini Zuge Ming Yang memberinya 3000 inkarnasi, maka Zuge Ming Yang sendiri akan kehilangan 3000 inkarnasi. Dan itu akan menjadi kerugian total, tidak akan pernah ditemukan lagi. Hal yang sama juga benar. Setelah Qin Fei Yang memperoleh 3000 inkarnasi, jika dia ingin meneruskannya kepada orang lain, dia akan kehilangannya selamanya. Karena itu, bagi siapapun, seni dewa tidak tergantikan. Qin Fei Yang tertawa, saya sangat tulus, jadi tolong, jangan mainkan trik kecil ini, tidak ada gunanya. Wajah guru kerajaan merosot. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengangguk, oke, orang tua ini berjanji padamu, aku akan menggunakan 3000 inkarnasi dan sen abadi sebagai ganti Zuge Ming Yang dan Zuge Sen Feng. Qin Fei Yang berkata, tunggu, jangan salah, saya tidak mengatakan bahwa saya juga akan memberi Anda Zuge Sen Feng. Anda, pengajar istana sangat marah. Tuhan, jangan marah, kami juga punya alat tawar-menawar. Yan Wei berkata dengan suara rendah. Ya, imperial preceptor tertegun, dan amarahnya segera meredah. Dia memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum dan berkata, nak, meskipun nyawa Zuge Ming Yang dan Zuge Sen Feng ada di tanganmu, aku juga memiliki seseorang di tanganku. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Sen Mei? Itu benar. Pengajar negara mengangguk. Haha, Qin Fei Yang tertawa keras, suaranya penuh dengan ejekan. Apa yang Anda tertawakan? Pengajar negara mengangkat alisnya. Aku menertawakan kenaifanmu. Ya, saya akui Sen Mei memang bisa mengancam saya. Tapi sekarang, kenapa Anda tidak kembali dan melihat apakah Sen Mei masih di sini? Kata Qin Fei Yang. Pengajar negara mengangkat alisnya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah? Tubuhnya gemetar saat dia buru-buru menatap Yan Wei dan berteriak, kembali dan lihat. Ya, Yan Wei mengangguk dan segera membuka portal dan masuk. Qin Fei Yang tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan satu set teh, menyeduh sepoci teh, dan dengan santai mencicipinya. Sepanjang seluruh proses, pengajar negara memperhatikan ekspresi Qin Fei Yang. Semakin dia melihat, dia semakin terkejut. Qin Fei Yang saat ini terlalu tenang, dan tidak ada rasa panik sama sekali. Berdengung. Waktu setengah cangkir teh telah berlalu. Pengajar negara mengeluarkan kristal gambar, dan gambar Yan Wei muncul. Yan Wei berkata dengan cemas, Tuhan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Shen Mei hilang. Apa? Ekspresi pengajar negara berubah dan dia bertanya, Apakah Anda mencari tempat lain? Yan Wei mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, bawahan ini mencari kemana-mana di sekitar, tapi pada akhirnya. Pada titik ini, Yan Wei tidak perlu melanjutkan. Pengajar negara sudah mengerti. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Kamu tidak bisa secepat itu, aku hanya pergi sebentar. Apakah kamu tidak patuh? Ribuan perubahan bisa terjadi dalam sekejap. Artinya, banyak perubahan bisa terjadi dalam sekejap. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Meskipun aku baru saja pergi, aku memasang penghalang kekuatan suci di sekitar Shen Mei. Dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat menghancurkannya. Bahkan jika kamu bisa memecahkannya, kamu tidak bisa melakukannya secara diam-diam. Pengajar negara menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Penghalang kekuatan ilahi. Tatapan Qin Fei Yang bergetar saat dia melihat ke arah Fatso. Mata Fatso juga dipenuhi rasa tidak percaya. Siapkan penghalang kekuatan suci. Semua orang tahu. Setelah penghalang kekuatan suci dipasang, pemilik penghalang akan segera merasakan siapapun yang menyentuhnya. Tetapi mengapa pengajar negara tidak menyadarinya ketika Lu Xing Chen menyelamatkan Shen Mei? Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk bertanya pada Lu Xing Chen. Qin Fei Yang untuk sementara mengesampingkan keraguan di hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang mustahil bagi saya, Qin Fei Yang. Sekarang mari kita bicara lagi. Apakah Anda masih memiliki alat tawar-menawar? Hati pengajar negara tenggelam. Jika Anda tidak memiliki alat tawar-menawar lainnya, maka tidak ada cara lain. Anda hanya dapat melakukan apa yang saya katakan. Qin Fei Yang tertawa. Berengsek. Pengajar negara sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot. Dia menoleh untuk melihat Yan Wei dan berkata, bawakan guru Shen dan Su Ge Ming yang kepadaku. Ya. Yan Wei menjawab dengan hormat, dan gambar virtual itu dengan cepat menghilang. Pengajar negara menyingkirkan kristal gambar itu, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, saya telah berubah pikiran sekarang. Saya ingin menggunakan 3000 inkarnasi dan guru Shen untuk menukar Su Ge Shen Feng. Haha. Tuan pengajar negara, apakah kamu bercanda? Anda ingin menukar Master Shen dan Shen Jue dengan Su Ge Shen Feng? Qin Fei Yang tertawa. Wajah pengajar negara muram. Dia sudah menduga hasil ini. Meskipun pemahaman Su Ge Ming yang sangat bagus, dibandingkan dengan dewa palsu seperti Su Ge Shen Feng, dia masih sedikit lebih buruk. Pengajar negara bertanya, lalu apa yang ingin Anda lepaskan dari Su Ge Shen Feng? Biarkan aku memikirkan hal ini. Saat aku memikirkan sesuatu, aku akan memberitahumu. Qin Fei Yang tertawa. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Karena kamu mengenalku, saat aku kehilangan kesabaran, aku bahkan tidak akan peduli dengan hidupku sendiri, apalagi Su Ge Shen Feng. Kata pengajar negara dengan tegas. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, saya tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda menunggu terlalu lama. Tapi sekarang saya benar-benar penasaran. Wajah seperti apa yang tersembunyi di balik kulit Anda? Murid-murid pengajar negara berkontraksi. Sepertinya bajingan kecil ini sudah mengetahui identitas aslinya. Suara mendesing. Segera. Yan Wei, Su Ge Ming Yang, dan Master Shen muncul di aula utama secara tiba-tiba. N. Ketika dia melihat Qin Fei Yang, niat membunuh yang mengejutkan tiba-tiba muncul di mata Su Ge Ming Yang. Tapi wajah Tuan Shen penuh ketakutan. Namun. Ketika dia memikirkan latar belakang pengajar negara, dia menjadi penuh percaya diri lagi. Dia memandang Qin Fei Yang dan mencibir, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi setelah sekian lama. Ya. Saya juga tidak menyangka Anda akan bergantung pada pengajar negara lagi. Apakah Anda layak untuk orang-orang di desa itu? Kata Qin Fei Yang. Haha. Orang bijak tunduk pada keadaan. Pengajar negara adalah dewa palsu yang bermartabat. Dia kuat dan memiliki kedudukan tinggi. Jika saya tidak mengandalkannya, haruskah saya mengandalkan Anda? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Tuan Shen tertawa dengan nada menghina. Dia tidak tahu bahwa pengajar negara telah menjualnya. Dia memamerkan kekuatannya. Pengajar negara melirik guru Shen dengan dingin, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya telah membawanya ke sini, Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda. Berurusan dengannya. Suge Ming Yang dan guru Shen tercengang. Apa yang dibicarakan oleh pengajar negara? Dengan siapa dia akan berurusan? Tiba-tiba, Suge Ming Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan melirik guru Shen. Orang-orang yang hadir, kecuali mereka, hanyalah Qin Fei Yang dan Fatso. Tapi dia bisa membayangkan bahwa itu pasti bukan Qin Fei Yang dan Fatso. Lalu, hanya sisi mereka yang tersisa. Yan Wei tentu saja bukan, lagi pula Yan Wei lah yang membawa mereka ke sini. Tentu saja, pengajar negara bahkan lebih mustahil lagi. Jadi sekarang, hanya dia dan Tuan Shen yang tersisa. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Suge Ming Yang percaya bahwa orang yang dibicarakan oleh pengajar negara pasti bukan dia. Maka hanya Tuan Shen yang tersisa. Dengan kata lain, orang yang akan ditangani adalah Master Shen. Guru Shen segera menyadari masalah ini. Dia memandangi pengajar negara dengan panik dan dengan hati-hati bertanya, Yang mulia pengajar negara, siapa orang yang akan Anda hadapi? Anda. Pengajar negara tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, Apa? Wajah Tuan Shen menjadi pucat dan berkata dengan heran, Mengapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Pengajar negara hendak berbicara. Yan Wei dengan nada menghina berkata, Yang mulia, dia hanyalah seekor anjing. Mengapa Anda perlu menjelaskan begitu banyak kepadanya? Kamu diam. Tuan Shen tiba-tiba menjadi marah. Dia menatap Yan Wei dan berteriak, Kamu juga seekor anjing. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Aku berbeda denganmu. Saya bergabung dengan pengajar negara dan tidak mengkhianati siapapun. Tapi Anda mengkhianati seluruh rakyat Anda. Yan Wei tersenyum sinis, menatap pengajar negara dan berkata, Yang mulia, orang ini adalah penjahat yang hanya peduli pada keuntungan. Sekarang dia bisa mengkhianati rakyatnya, dia pasti akan mengkhianati Anda di masa depan. Jadi untuk orang seperti ini, tidak punya simpati. Masuk akal. Pengajar negara menganggup dan dengan acuh-ta'acuh menatap Guru Shen. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Cepat, jangan buang waktu semua orang. Mata Tuan Shen bergetar. Dia segera berlutut di kaki Guru Negara dan memohon, Yang mulia, saya bersumpah bahwa saya akan selalu mengikuti Anda dalam hidup ini. Jika saya mengkhianati Anda, semoga saya disambar petir. Tolong jangan berikan saya kepada Kinfei Yang, oke? Dia tahu. Begitu dia jatuh ke tangan Kinfei Yang, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Namun, menghadapi permohonan Guru Shen, wajah pengajar negara tidak peduli. Dia bahkan tidak memandangnya. Tuan muda Kin, yang mulia Kin, saya tahu saya salah. Tolong ampuni hidup saya. Saya akan membuka lembaran baru dan menebus kesalahan saya sebelumnya. Melihat bahwa pengajar negara tidak peduli, Guru Shen tahu bahwa tidak ada harapan. Dia merangkak di depan Kinfei Yang dan berlutut di tangga. Kinfei Yang yang menyedihkan. Enyah. Kinfei Yang berteriak dan langsung menendang dada Tuan Shen. Bang bang bang. Tuan Shen segera menuruni tangga seperti bola karet. Hidungnya memar dan matanya bengkak. Kinfei Yang menatapnya dengan jijik dan berkata, Apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika kamu mengikuti Guru Negara? Konyol, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi orang-orang yang ingin saya bunuh. Kinfei Yang. Petik 2. Iya ya ya, aku naif. Aku bingung, kupikir aku pintar. Tapi sekarang, aku benar-benar tahu aku salah. Saya mohon, Yang Mulia, tolong selamatkan nyawa anjing saya. Aku bersumpah, aku akan berada di sisimu di masa depan, seperti lembu atau kuda. Nyawanya dipertaruhkan, bagaimana Guru Shen bisa peduli dengan rasa sakitnya. Dia segera bangkit kembali dan merangkak ke kaki Kinfei Yang, memohon dengan air mata dan ingus. Aku merasa jijik melihat orang sepertimu. Kamu masih ingin berada di sisiku. Apakah kamu sedang bermimpi? Cari anggota klanmu dan bertobatlah dengan benar. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin bisa meninggalkan mayat utuh. 1346. Melihat hilangnya Guru Shen, mata pengajar negara tidak bisa menahan amarah yang mengerikan. Karena dia tahu bahwa Guru Shen pasti dikirim ke pagoda kuno oleh Kinfei Yang. Pagoda kuno dan segala isinya awalnya miliknya, tapi sekarang menjadi ketergantungan Kinfei Yang untuk menghadapinya. Sungguh penuh kebencian. Pembimbing negara sangat jelas sehingga Kinfei Yang pasti tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Sambil tersenyum, dia berkata, selanjutnya, tolong serahkan 3.000 inkarnasi. Apa? Serahkan 3.000 inkarnasi. Ekspresi Sugei Mingyang berubah. Dia menoleh untuk melihat pembimbing negara bagian dan berkata, apa yang terjadi? Beri dia 3.000 inkarnasi. Pembimbing negara berkata tanpa ekspresi, mencoba mengendalikan kemarahan di dalam hatinya. Leluhur. Sugei Mingyang sangat cemas. 3.000 inkarnasi adalah sarana terkuatnya dan satu-satunya kesempatan untuk bersaing dengan Kinfei Yang. Sekarang dia diminta memberikan 3.000 inkarnasi kepada Kinfei Yang. Dia tidak bisa menerimanya. Begitu dia kehilangan 3.000 inkarnasi, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Kinfei Yang di masa depan. Pembimbing negara tiba-tiba berbalik untuk menatap Sugei Mingyang dan meraung dengan putus asa, apakah kamu pikir aku ingin memberinya 3.000 inkarnasi? Tapi ini adalah satu-satunya syarat bagi Kinfei Yang untuk mengangkat segel budaknya. Jika Anda tidak ingin membuka segel budak, Anda dapat menolak menyerahkan 3.000 inkarnasi. Mata Sugei Mingyang bergetar. Ternyata 3.000 inkarnasi digunakan sebagai pertukaran untuk mengangkat segel budak. Dia menutup matanya kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa dia, Sugei Mingyang, akan direduksi menjadi situasi seperti itu. Dia ditekan ke tanah tanpa perlawanan apapun. Pembimbing negara menghela nafas, Nak, saya tahu kamu tidak mau, tetapi kamu harus ingat bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Sugei Mingyang bergumam. Ya, hanya dengan tetap hidup barulah ada harapan untuk membalas dendam. Dia membuka matanya dan menatap penasihat kekaisaran sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei Yang. Dia tertawa dan berkata, Itu hanya seni dewa, apa salahnya memberikannya padamu? Ledakan. Tubuhnya bergetar ketika segel emas terbang keluar dari atas kepalanya. Itu memancarkan aura tidak jelas dengan aura yang menindas. Segel itu berbentuk persegi panjang. Lebarnya sekitar dua jari dan panjang satu jari. Itu seluruhnya terbuat dari emas murni dan dikelilingi oleh cahaya ilahi. Ada empat kata yang melekat padanya, tiga ribu klon. Benar sekali. Ini adalah jimat ilahi dari tiga ribu inkarnasi. Mata Kinfei Yang berbinar. Engah. Begitu jimat ilahi muncul, Suge Mingyang memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat. Ini berarti dia telah sepenuhnya kehilangan seni ilahi ini. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Suge Mingyang melambaikan tangannya, dan jimat ilahi berubah menjadi air terjun dan terbang ke kepala Kinfei Yang. Langsung. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Kinfei Yang. Suge Mingyang berkata dengan suara rendah, Aku telah memberimu tiga ribu inkarnasi. Bantu aku melepaskan segel budak. Meskipun dia telah memberikan tiga ribu inkarnasi kepada Kinfei Yang tanpa ragu-ragu, dia sebenarnya sangat tidak mau. Dia akan menjadi gila. Jangan khawatir. Saya perlu memverifikasinya. Kinfei Yang tertawa dan menutup matanya untuk merasakannya dengan cermat. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, Kinfei Yang akhirnya membuka matanya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun yang tidak masuk akal, dan langsung melepaskan segel budaknya. Meskipun kamu telah memperoleh tiga ribu inkarnasi, jalanmu masih panjang. Aku tidak akan membiarkanmu terus menjadi begitu sombong. Zugei Mingyang menatap Kinfei Yang dengan kebencian, membuka portal dan berbalik untuk pergi. Sama-sama datang lagi lain kali. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Tubuh Zugei Mingyang menegang dan matanya terbakar amarah. Datang lagi lain kali. Untuk memberimu seni ilahi. Itu terlalu banyak. Melihat situasinya tidak baik, pengajar kekaisaran segera berbalik dan menyeret Zugei Mingyang ke dalam portal dan berkata, dia sengaja memprovokasimu. Jangan tertipu. Perjalanan masih panjang. Mari kita tunggu dan lihat. Yan Wei melirik Kinfei Yang dan mengikutinya ke portal. Ketiganya segera menghilang. Fatso tertawa diam-diam, yang tua ini sangat pandai berakting. Jika aku tidak mengenalnya dengan baik, aku pasti akan berpikir bahwa dia telah mengubah aktingnya menjadi kenyataan dan bergabung dengan imperial preceptor. Lagi pula, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Anda harus belajar darinya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Fatso tidak yakin. Desir. Saat ini, Lu Xingchen muncul, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya bertanya-tanya mengapa saudara Kin tidak membunuh Sugei Mingyang saat itu. Jadi itu karena 3000 inkarnasi. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Sugei Mingyang adalah harta karun di mata guru kekaisaran, tapi di mataku, dia hanyalah badut. Tidak masalah apakah aku membunuhnya atau tidak. Orang ajaib nomor satu di ibu kota kekaisaran sebenarnya disebut badut olehmu. Visi dan keluasan pikiran saudara Kin memang tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Tapi, aku setuju. Dibandingkan dengan nilai 3000 inkarnasi, nyawa Sugei Mingyang sebenarnya bukan apa-apa. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Jika Sugei Mingyang mendengar percakapan mereka, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah di tempat. Kinfei Yang tersenyum tipis dan bertanya, apakah ada hal lain? Lu Xingchen menganggup dan berkata, ada masalah kecil yang membuatku bingung. Aku baru saja mendengar kamu menyebut Sugei Sanfeng. Siapa orang ini? Seperti yang diharapkan. Kinfei Yang diam-diam mencibir dan berkata, pergi dan selidiki sendiri. Bagaimanapun, kamu sudah tahu nama Sugei Sanfeng. Bukankah akan lebih cepat jika kamu memberitahuku secara langsung? Lu Xingchen mengerutkan kening. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, bagaimana bisa ada barang semurah ini di dunia? Kamu baik. Lu Xingchen memelototinya dengan marah, lalu berbalik dan membuka portal untuk pergi. Kinfei Yang juga segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Wang Yang Feng. Berdengung. Segera. Bayangan Wang Yang Feng muncul. Bagaimana situasinya? Kinfei Yang bertanya. Lihat dirimu sendiri. Wang Yang Feng tersenyum tak berdaya, kristal gambar berubah, dan Lei Bao segera memasuki garis pandang Kinfei Yang. Saat ini, Lei Bao sedang memblokir pintu Qian Wu Markis. Terlebih lagi, ia sedang memegang topless wine seukuran wastafel di lengannya. Saat ia meminumnya, ia mengutuk orang-orang di dalamnya. Markis Qian Wu berdiri di depan pintu, wajahnya sangat jelek. Adapun Wang Yishan dan yang lainnya, mereka berjongkok di samping Lei Bao, mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Tapi Lei Bao sudah mabuk sampai-sampai menjadi berantakan, dan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Lei Bao meneguk beberapa suap, memandang Markis Qian Wu dengan provokatif, dan berkata, nama keluarga Feng, kamu adalah seorang Markis bela diri, mengapa kamu begitu penakut. Kamu seperti kura-kura, cepatlah, jangan buang waktuku, datang dan bertarunglah denganku selama 300 ronde. Bajingan. Markis Qian Wu tidak dapat menahan amarahnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan Kinfei Yang, dan meraung, apakah kamu tidak akan mengendalikannya, dan membiarkannya terus kacau seperti ini. Bos Kin. Lei Bao juga memperhatikan Kinfei Yang, bersendawa, dan tertawa, Bos Kin, Fatsou memberitahu Kaisar ini bahwa orang bermarga Feng ini bukan orang baik, selama Anda mengatakannya, Kaisar ini akan segera meratakan sarang kura-kura ini. Dasar Bajingan. Wajah Kinfei Yang berkedut. Orang ini adalah orang pertama yang berani menyebut Markis sebagai bajingan di depan umum. Sehal dengan cemas mengirimkan kepadanya dari samping, kakak, berhentilah main-main, Bos Kin akan marah. Lei Bao berkata dengan tidak senang, Kaisar ini membantu Bos Kin memperjuangkan keadilan, apa yang membuatnya marah. Dia seharusnya berterima kasih kepada Kaisar ini. Segel tidak berdaya. Benda ini, anggur, sungguh berbahaya. Tubuh Lei Bao bergoyang, dia berdiri dan memandang Markis Kian Wu, dan berkata, Orang tua sialan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Jika kamu tidak berani, cepatlah dan akui bahwa kamu adalah bajingan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Saya harus melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Markis Kian Wu sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam, dan tubuhnya gemetar. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu melaporkannya kepada Pangeran Tian. Lei Bao tertawa dengan nada meremehkan, kekuatan mengerikannya meledak saat dia menerkam ke arah Markis Kian Wu. Ledakan. Gerbang rumah Markis langsung runtuh. Markis Kian Wu, serta para penjaga di sampingnya, berada dalam kekacauan total, dan banyak dari mereka terjatuh. Rumah Markis yang begitu besar, sebenarnya tidak ada yang berani menerima tantangannya, Kaisar ini benar-benar kecewa. Ini tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, Kaisar ini akan pergi ke keluarga Suge. Lei Bao menggelengkan kepalanya, mengayunkan tubuhnya, dan melayang ke langit. Apa? Dia masih ingin pergi ke keluarga Suge. Wang Yang Feng dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Markis Kian Wu juga tidak bisa berkata-kata. Seratus keluarga Markis yang diwariskan hampir semuanya mengalami kemunduran, dan tidak sebaik sebelumnya, kecuali keluarga Suge. Meskipun keluarga Suge, dibandingkan dengan puncaknya, telah sedikit menurun, namun saat ini, keluarga tersebut diakui sebagai Markis Mansion terkuat. Di antara mereka, ada ahli super seperti Suge Nan Hua. Apakah Lei Bao ini benar-benar tidak takut mati? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ia bahkan berani menimbulkan masalah di Istana Kekaisaran, jadi sepertinya tidak menjadi masalah besar untuk menimbulkan masalah di keluarga Suge. Wang Yang Feng memandang Lei Bao, yang terhuyung-huyung dan diambang pingsan, dan mengerutkan kening, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Qin Fei Yang berkedip dan berkata, Lepaskan. Apa? Wang Yang Feng tercengang. Apa maksudnya ini? Sebelumnya, dia meminta mereka untuk menghentikan Lei Bao, tapi sekarang dia mendukung Lei Bao. Aku mungkin akan menghubungi keluarga Suge sebelum kalian semua, cepatlah kembali. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, gambaran samar itu dengan cepat menghilang. Wang Yang Feng menyimpan gambar kristal itu dan memandang Wang Yishan dan yang lainnya tanpa daya, dan hanya bisa mengikuti di belakang Lei Bao dan terbang kembali ke keluarga Suge. Di Aula Utama, Fatso memandang Qin Fei Yang dengan bingung dan bertanya, Bos, apa maksudmu? Apakah Anda akan memulai perang? Masih terlalu dini untuk memulai perang. Saya hanya ingin menggunakan Lei Bao untuk menguji kekuatan keluarga Suge. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Fatso tercerahkan. Pergi ke pagoda kuno dan terus bantu Lu Hong membangun ladang tanaman obat. Kata Qin Fei Yang, dan mengirim Fatso ke pagoda kuno. Kemudian, dia membuka portal dan langsung menuju ke keluarga Suge. Qin Fei Yang. Para penjaga keluarga Suge segera melihat Qin Fei Yang dan semuanya melayang ke langit. Jumlahnya lebih dari seratus. Mereka mengepung Qin Fei Yang di tengah, fokus penuh dan waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, ada juga orang yang segera memberitahu Suge Wu Hou. Qin Fei Yang melirik penjaga di sekitarnya, dengan tangan di belakang punggung, dia diam-diam melihat ke rumah Markis di bawah, wajahnya tanpa ekspresi. Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan di Wu Hou Manorku? Tiba-tiba, 1347. Orang ini tingginya delapan kaki dan kekar seperti raksasa kecil. Ada bekas luka yang mengejutkan di sisi kiri wajahnya, memancarkan aura gagah berani. Qin Fei Yang meliriknya dan membuang muka. Bajingan. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Tersesat jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Suge karena bersikap kasar padamu. Menghadapi pengabayan Qin Fei Yang, pria kekar itu sangat marah dan berteriak. Bising. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap pria kekar itu dengan sikap dingin yang kejam. Pria kekar itu mengecilkan lehernya dan rasa panik muncul di hatinya. Beraninya kamu menyinggung bos Qin. Kamu pasti bosan hidup. Saat ini. Diiringi tawa jenaka, sambaran petir menerobos udara dan langsung menerkam pria kekar itu. Pria kekar itu menjadi pucat dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia tenggelam oleh petir. Darah berceceran di tempat dan jeritan bergema di langit. Siapapun yang berani menyinggung bos Qin harus mati. Petir menghilang dan sosok Lei Bao muncul. Mengapa bajingan ini ada di sini juga? Melihat kemunculan Lei Bao, para penjaga langsung ketakutan. Siapa di kota kekaisaran yang tidak mengetahui nama Lei Bao? Itu adalah bajingan. Siapapun yang memprovokasi, tidak peduli siapa itu, tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ini. Seal, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga menerobos udara. Melihat Lei Bao membunuh orang begitu dia tiba di keluarga Suge, ekspresi mereka berubah drastis. Tuan muda, ayo segera hentikan. Kata Wang Yang Feng. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Hem. Sekelompok orang tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia diam-diam mengizinkan Lei Bao membunuh orang-orang di keluarga Suge? Namun, mereka tidak meminta terlalu banyak. Mereka mendarat di sebelah Qin Fei Yang dan bersiaga penuh. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di keluarga Suge. Lebih baik berhati-hati. Melihat Lei Bao lagi. Setelah membunuh pria kekar itu, dia menyeringai pada Qin Fei Yang dan kemudian melihat ke penjaga di sekitarnya. Matanya yang tajam kabur karena mabuk. Berlari. Tidak ada yang tahu penjaga mana yang berteriak ngeri. Segera, semua penjaga berbalik dan melarikan diri. Hal yang tidak berguna. Tapi saat ini, suara serak terdengar. Meski suaranya serak, namun penuh energi. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berpakaian umum muncul dari Markis Isted. Tingginya sekitar 1,8 meter. Meski sudah tua, namun tubuhnya sangat kekar. Terutama matanya yang tidak keruh sama sekali. Mereka tajam, bersemangat, dan berkilau. Saat lelaki tua itu muncul, para penjaga segera menghentikan langkah mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Mata Wang Yang Feng menyipit saat dia mengirimkan transmisi suara. Tuan Muda, siapa dia? Qin Fei Yang berkata, dia adalah Suge Wu Hou saat ini. Dari nada bicaramu, kamu sepertinya takut padanya. Aku tidak punya pilihan selain takut karena dia adalah Kaisar Tempur Bintang 9. Terlebih lagi, kalau dilihat dari auranya, sepertinya dia akan melangkah ke puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9. Wang Yang Feng berpikir sendiri. Aku tidak menyangka lelaki tua itu menyembunyikan dirinya begitu dalam. Qin Fei Yang mengerutu, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, Lei Bao, bunuh dia. Apa? Ekspresi Wang Yang Feng dan yang lainnya berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan benar-benar memberikan perintah seperti itu kepada Lei Bao. Mungkinkah mereka akan memulai perang secara langsung? Bunuh Markis ini. Suge Wu Hou juga tercengang. Orang-orang dari keluarga Suge di bawah juga tercengang. Pada saat yang sama, banyak juga orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka langsung ketakutan. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya berani mengancam akan membunuh Suge Wu Hou. Lei Bao juga tercengang, sangat curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Apakah kamu tidak mendengarku? Aku sudah bilang padamu untuk membunuhnya. Teriak Qin Fei Yang. Lei Bao segera gemetar, dan kepalanya yang mabuk langsung sadar. Ia berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu yakin? Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Saya akhirnya bisa memulai pembantaian. Bajingan tua, mati. Lei Bao tertawa liar, membawa kekuatan yang mengerikan. Dia menerkam ke arah Suge Wu Hou. Qin Fei Yang, jangan melangkah terlalu jauh. Suge Wu Hou sangat marah. Belum lama ini, dia mempermalukan Suge Nan Hua di depan umum, dan sekarang dia dengan berani masuk ke rumahnya. Apakah dia menindas keluarga Suge-nya? Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan Kaisar meraung ke segala arah saat dia melayangkan pukulan ke arah Lei Bao. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lei Bao tersenyum menghina, berdiri seperti manusia, dan menamparkan dengan cakarnya. Ledakan. Retakan. Diiringi suara keras, lengan Suge Wu Hou patah di tempat, dan darah mengotori langit. Lalu, seperti meteorit, dia terbang secara horizontal. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran bergulir menuju keluarga Suge di bawah. Kelompok penjaga sebelumnya adalah yang pertama menanggung bebannya. Tubuh mereka langsung meledak di udara, dan darah mengalir seperti air terjun. Di bawah. Seluruh bangunan keluarga Suge bergetar hebat saat ini, menghadapi bahaya kehancuran. Saat ini, semua orang di keluarga Suge menjadi panik. Tidak baik. Ekspresi Suge Wu Hou berubah. Sebelumnya, dia sangat marah sehingga tidak peduli dengan orang-orang di bawah. Meskipun pertarungan antara Kaisar Perang Bintang Sembilan tidak sebaik dewa palsu, itu masih cukup untuk meratakan keluarga Suge miliknya. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan menerkam ke bawah. Bajingan tua, kamu ingin pergi ke mana? Namun, Lei Bao seperti hantu, dan langsung muncul di depan Suge Wu Hou. Kekuatan guntur meraung, menenggelamkan langit. Suge Wu Hou melihat ke rumah Fang Markis di bawahnya, dan dengan tegas melayang ke langit, dan meraung, sesepuh, mohon segera keluar dari pengasingan dan lindungi rumah Markis. Lebih tua, mata Qin Fei Yang berkedip saat dia mengamati seluruh rumah Markis. Ledakan, hampir pada saat yang sama ketika suara Suge Wu Hou jatuh, kekuatan Kaisar yang menakutkan meletus dari tanah di tengah rumah Markis. Jagoan, mengikuti dengan cermat. Sepuluh sosok terbang keluar dari tanah dan muncul di garis pandang Qin Fei Yang. Di antara sepuluh orang ini, ada laki-laki dan perempuan. Mereka semua tampak tua, tapi aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Mereka semua adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Wang Yang Feng mengalihkan pandangannya ke mereka satu persatu, dan berbisik kepada Qin Fei Yang. Tidak buruk. Rumah Markis Beladiri memiliki begitu banyak Kaisar Perang. Gumam Qin Fei Yang. Pada saat yang sama. Sepuluh tetua klan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, niat membunuh melintas di mata mereka, dan kemudian mereka menyerang pada saat yang sama. Kekuatan Kaisar meraung ke segala arah, dan langsung menghilangkan fluktuasi pertempuran yang melonjak menuju rumah Markis. Dengan hadirnya sepuluh tetua klan besar, Suge Wu Ho tidak lagi merasa was-was dan melepaskan tangan dan kakinya. Bajingan sombong, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Ki pertempurannya melonjak, dan bulan hitam naik ke langit. Kekuatan ilahinya berguling melintasi Cakrawala, menghancurkan kekuatan guntur dan menghantamkannya ke arah Lei Bao. Ini murid Qin Fei yang mengerut. Langkah pertama Eclipse Moon, Black Moon. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga menghirup udara. Mereka tidak pernah mengira bahwa Suge Wu Ho juga akan mendapatkan seni dewa warisan semacam ini. Black Moon, kamu benar-benar membuatku merindukanmu. Lei Bao tertawa, dan lautan guntur ungu keluar dari punggungnya seperti gelombang yang mengamuk, dan mata ungu muncul entah dari mana. Ini adalah jiwa pertempurannya, mata dewa petir. Wang Yishan dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya di lautan reinkarnasi, mereka telah melihat mata dewa petir. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seni dewa, kemampuan dewa bawaan mata dewa petir hampir bisa bersaing dengan seni dewa. Bajingan tua, ayolah. Lei Bao meraung. Mata dewa petir bergetar di kehampaan, dan dengan gelombang guntur, ia meraung menuju bulan hitam. Apa yang sedang terjadi? Itu sebenarnya tidak mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya. Wajah Wang Yang Feng dan yang lainnya berubah. Meskipun mata dewa petir sangat menakutkan, hanya dengan mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya ia dapat bersaing dengan seni ilahi. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia terlalu sombong. Qin Fei Yang menatap Lei Bao, matanya juga berkedip-kedip. Tiba-tiba, matanya berkilat, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Lei Bao yang awalnya agresif tiba-tiba mundur, dan dengan mata dewa petir, dia berbalik dan menyelinap pergi. Ledakan. Bulan hitam membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia meledak ke arah keluarga Suge di bawah seperti kilat. Jadi begitu. Orang ini benar-benar pengkhianat. Dia sebenarnya ingin menggunakan seni dewa Suge Wuhou untuk menghancurkan keluarga Suge. Jika rencana jahatnya berhasil, Suge Wuhou mungkin akan menjadi gila karena marah. Wang Yang Feng dan yang lainnya tiba-tiba mengerti, dan ada sedikit senyuman di mata mereka. Berengsek. Suge Wuhou juga menyadari tujuan Lei Bao, mengumpat dengan marah, dan dengan cepat membubarkan bulan hitam. Tapi sekarang, sepertinya sudah terlambat. Jangan. Suge Wuhou meraung putus asa. Kin Feiyang, kamu benar-benar membuat marah orang tua ini. Tiba-tiba. Raungan marah meledak, dan guru kerajaan muncul begitu saja. Ekspresi Kin Feiyang berubah, dan dia mengirimkan transmisi suara Lei Bao, cepat kembali. Mendengar ini, Lei Bao melirik ke arah guru kekaisaran, lalu segera berbalik dan bergegas menuju Kin Feiyang. Lelucon yang luar biasa. Dengan adanya guru kerajaan secara pribadi di sini, jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Saat Lei Bao melarikan diri, pengajar istana mengangkat tangan lamanya dan melambaikannya dengan ringan. Gelombang kekuatan tertinggi muncul dan bulan hitam langsung hancur. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan muncul, seperti gelombang besar, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju Kin Feiyang dan yang lainnya. Kin Feiyang tidak panik sama sekali, tangannya masih di belakang punggungnya, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan melawanku? Ancaman itu tidak disembunyikan sama sekali. Tubuh guru kerajaan menjadi kaku, dan dia secara naluriah menarik kembali kekuatan sucinya. Tapi kemudian, niat membunuh terpancar dari mata lamanya sambil mencibir, kesabaran orang tua ini telah mencapai batasnya. Jangan coba-coba mengancamku lagi. Kekuatan ilahi muncul sekali lagi, menenggelamkan langit saat ia menerkam ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya. Kin Feiyang jelas tahu bahwa guru kekaisaran tidak akan menyerah begitu saja kali ini. Apa yang dia katakan tadi bukanlah untuk mengancam guru istana, tapi untuk mengulur waktu bagi Lei Bao. Saat ini, Lei Bao sudah bergegas ke depannya. Kin Feiyang menggerakkan pikirannya, dan Lei Bao, Seal, Wang Yang Feng, dan yang lainnya langsung menghilang tanpa jejak. Jelas sekali. Mereka semua dikirim ke kastil. Cobalah bunuh aku jika kamu bisa. Kin Feiyang tersenyum dingin dan hendak memasuki kastil. Sesuatu yang buruk telah terjadi, kalian berdua berhenti. Tetapi pada saat ini, komandan tentara Kirin dan kepala Kasim terbang mendekat, wajah mereka penuh kecemasan. Kin Feiyang dan guru istana mengangkat alis mereka pada saat yang sama dan menoleh untuk melihat keduanya. Komandan tentara Kirin dan kepala Kasim terengah-engah saat mereka terbang di depan Kin Feiyang. Kepala Kasim segera melihat ke arah pengajar istana dan berkata, pengajar istana, cepatlah datang, ada yang ingin saya bicarakan dengan komandan tentara Kirin. Sang guru istana semakin mengerutkan keningnya. Ini mendesak, cepat. 1348. Apa yang mendesak? Kin Feiyang mengerutkan kening. Grandmaster melirik ke arah kepala Kasim dan komandan tentara Kirin, menarik kekuatan sucinya, dan berjalan ke arah mereka bertiga. Kepala Kasim melirik ke arah kerumunan dan berkata, ini masalah serius. Jika Anda mendengarnya nanti, mohon jangan bereaksi terlalu banyak agar tidak menimbulkan kepanikan. Katakan. Kata Grandmaster dengan tidak sabar. Kepala Kasim berkata, yang mulia dibunuh. Apa? Sang Grandmaster terkejut. Wajah Kin Feiyang juga berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar tinggal di istana kekaisaran. Bagaimana dia bisa dibunuh? Sang Grandmaster meraih pakaian kepala Kasim dan berteriak, katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan Besar, harap tenang. Komandan tentara Kirin buru-buru meraih lengan Grandmaster dan berkata. Grandmaster berkata dengan tegas, bagaimana saya bisa tenang setelah hal seperti itu terjadi? Itu karena masalah ini terlalu penting sehingga kamu harus tenang. Pikirkanlah, jika dunia tahu bahwa yang mulia dibunuh, seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya. Komandan tentara Kirin berkata dengan suara yang dalam. Grandmaster melirik ke arah komandan tentara Kirin, melepaskan kepala Kasim, dan berkata, di mana dia dibunuh. Ruang belajar kekaisaran. Kepala Kasim. Grandmaster segera membuka portal dan masuk. Kepala Kasim mengikuti di belakangnya. Kamu ikut denganku juga. Komandan tentara Kirin berkata kepada Kinfei Yang dan mengikutinya ke portal. Mata Kinfei Yang berkedip. Namun pada akhirnya, dia mengikuti. Apa yang sedang terjadi? Lihat betapa cemasnya mereka. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di istana kekaisaran? Kerumunan di bawah terkejut. Ruang belajar kekaisaran. Saat ini, keamanan di sini tidak berbeda dari biasanya. Pintunya tertutup. Dua orang Kasim dan seorang pelayan berdiri di luar dengan hormat. Tampaknya mereka tidak tahu bahwa kaisar telah dibunuh. Di dalam ruangan, Kinfei Yang dan tiga lainnya muncul satu demi satu. Bau darah yang menyengat langsung menyerang lubang hidung mereka. Mereka berempat dengan cepat mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruang belajar kekaisaran yang besar kecuali deretan rak buku dan meja. Tapi ada darah di mana-mana di tanah. Dan itu adalah darah segar. Melihat ini, wajah Grandmaster menjadi gelap. Dia menoleh kedua komandan tentara Kirin dan bertanya, di mana yang mulia. Bahkan jika dia terbunuh, mayatnya masih ada di sini. Tidak ada mayat. Kepala Kasim menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Penasihat kekaisaran sangat marah. Benar-benar tidak ada mayat. Saluran Kasim utama. Bukankah kamu selalu berada di sisi yang mulia? Apa yang terjadi? Pengajar istana merendahkan suaranya dan bertanya. Kemarin pagi, yang mulia berkata bahwa Anda ingin datang ke ruang belajar kekaisaran untuk membaca, jadi saya menemani yang mulia ke ruang belajar kekaisaran. Tetapi sebelum memasuki ruang belajar kekaisaran, yang mulia meminta saya menunggu di luar. Perintah yang mulia, saya tentu saja tidak berani untuk tidak menaatinya. Saya hanya bisa berjaga di luar. Pertahanan ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Saluran Kasim utama. Penasihat kekaisaran berkata dengan marah, tidakkah kamu merasa aneh setelah membaca sepanjang hari dan malam? Saluran Kasim utama berkata, tidak ada yang aneh tentang itu. Yang mulia biasanya membaca dalam waktu lama ketika dia sedang membaca. Wajar jika dia membaca selama beberapa hari beberapa malam. Lalu bagaimana Anda mengetahui bahwa Yang Mulia terbunuh? Qin Fei yang bertanya. Karena kamu. Belum lama ini, Komandan Tentara Kirin menerima kabar bahwa Anda membawa orang ke keluarga Suge. Dia tahu bahwa Anda mungkin akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia segera datang untuk melapor kepada Yang Mulia. Tetapi tidak peduli bagaimana kami berteriak, Yang Mulia tidak menanggapi. Awalnya, kami tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah ruang belajar kekaisaran. Tidak ada yang berani melakukan kejahatan di sini. Kami hanya mengira Yang Mulia terlalu asyik membaca atau lelah dan tertidur di ruang belajar. Studi Kekaisaran. Tetapi ketika saya membuka pintu dan memasuki ruang belajar kekaisaran, saya sangat ketakutan ketika saya melihat darah berserakan di lantai. Saya segera menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Saya segera memanggil Komandan Tentara Kirin dan menutup pintu. Kata Kasim Utama. Komandan Tentara Kirin berkata, Ketika saya masuk dan melihat pemandangan ini, saya juga sangat ketakutan. Saya segera mencarinya dengan Kasim Utama. Namun pada akhirnya, tidak ada bayangan sama sekali. Hantu, apalagi Yang Mulia. Jadi kami segera pergi mencari Anda. Mustahil. Yang Mulia adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Bahkan jika seseorang melakukan kejahatan, mustahil melakukannya secara diam-diam. Penasihat kekaisaran menggelengkan kepalanya. Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang meliriknya. Dia berjongkok di tanah dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sedikit darah. Dia melihatnya dengan hati-hati dan menempelkannya ke ujung hidungnya untuk menciumnya. Dia sedikit mengernyit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Komandan Tentara Kirin bertanya. Qin Fei Yang berkata, Dari analisis darah ini, Kaisar terbunuh tidak lebih dari dua jam yang lalu. Penasihat kekaisaran mendengar ini dan menoleh ke Kasim Utama. Dia berkata, Kamu berada di luar saat itu. Apakah kamu tidak mendengar apa-apa? Tidak. Kasim Utama menggelengkan kepalanya. Konyol. Dengan kekuatan yang mulia, Tidak ada seorang pun kecuali dewa palsu seperti saya yang dapat membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Katakan sejujurnya. Apakah Anda berkolusi dengan orang lain untuk membunuh yang mulia? Penasihat kekaisaran menatap si Kasim. Matanya bersinar. Saya membunuh yang mulia. Kasim Utama tercengang. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, Penasihat kekaisaran, Ini adalah kejahatan serius. Saya tidak punya nyali untuk melakukan ini. Silakan selidiki. Jangan khawatir. Aku akan mencari tahu. Penasihat kekaisaran tersenyum dingin. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan berteriak, Kalian berempat, Segera masuk. Kedua Kasim dan pelayan itu segera berlari masuk. Ketika mereka melihat darah di tanah, Mereka terkejut. Mereka berlutut di tanah dan berkata, Salam, Penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, Saya bertanya kepada Anda, Setelah yang mulia memasuki ruang belajar kekaisaran, Apakah Anda mendengar sesuatu? Tidak. Keempatnya dengan cepat menggelengkan kepala. Benar-benar. Jika aku mengetahui kamu berbohong, Tahukah kamu konsekuensinya? Kata penasihat kekaisaran dengan tegas. Saya tidak berani. Kami benar-benar tidak mendengar apapun. Mereka berempat buru-buru berkata dengan ketakutan. Penasihat kekaisaran memandang keempat orang itu dengan tatapan membunuh. Pada saat yang sama, Kinfei yang memandang penasihat kekaisaran, Lalu melihat kedua kasim dan dua pelayan. Matanya berkedip dan berkata, Saya punya cara untuk mengetahui apakah mereka berbohong. Ke arah mana? Penasihat kekaisaran mengerutkan kening dan memandangnya. Budak segel. Kinfei yang melambaikan tangannya. Empat segel budak muncul dalam sekejap Dan menghilang ke atas kepala empat orang itu seperti kilat. Keempatnya segera memegangi kepala dan berteriak. Tapi segera. Rasa sakitnya hilang. Kinfei yang berkata, Izinkan saya bertanya, Setelah kaisar memasuki ruang belajar kekaisaran, Apakah kasim itu pergi? Atau masuk ke ruang belajar kekaisaran? Tidak. Kasim itu berjaga di luar sampai komandan tentara Kirin datang. Dia kemudian memasuki ruang belajar kekaisaran. Kata keempatnya. Setelah mendengarkan, Kinfei yang memandang penasihat kekaisaran dan berkata, Mereka tidak berbohong. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Penasihat kekaisaran mencibir. Tentu saja. Karena slefseal, Aku bisa mengintip ke dalam pikiran orang lain, Jadi aku tahu apa yang sedang mereka pikirkan saat ini. Kata Kinfei yang keempat orang ini hanyalah orang biasa. Tentu saja, Pikiran mereka tidak sebaik keluarga Suge dan keluargamu. Jadi ketika dia bertanya, Pikiran keempat orang itu muncul dengan pemikiran yang paling benar. Murid penasihat kekaisaran mengecil. Tiba-tiba, Penasihat kekaisaran melambaikan tangannya dan kekuatan dewasemu muncul dan bergegas menuju dua kasim dan dua pelayan. Sebelum keempat orang itu sempat bereaksi, Darah berceceran di tempat. Melihat ini, Mata kasim itu penuh ketakutan. Komandan tentara Kirin juga merasa takut. Kinfei yang tidak takut sama sekali. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Mengapa kamu membunuh mereka? Mereka tidak bodoh. Ketika mereka melihat darah di sini, Mereka pasti mengira yang mulia mengalami kecelakaan. Jika mereka menyebarkan berita itu, Bukankah kekaisaran akan berada dalam kekacauan? Penasihat kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh. Selama penasihat kekaisaran mengucapkan sepatah kata pun, Apakah menurutmu mereka akan berani berbicara omong kosong? Kinfei yang mencibir. Apa maksudmu? Apakah aku membunuh orang yang salah? Atau maksudmu kamu ingin ikut campur dalam urusan beberapa semut yang dibunuh oleh guru bangsa ini? Kinfei yang, Aku tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Kata penasihat kekaisaran sambil tersenyum sinis. Kinfei yang segera mengerutkan kening. Penasihat kekaisaran berkata sambil tersenyum sinis, Yang mulia baik-baik saja ketika Anda tidak keluar. Tetapi begitu Anda keluar, yang mulia terbunuh. Apakah ini suatu kebetulan? Hah! Kepala Kasim dan komandan tentara Kirin juga memandang Kinfei yang. Kinfei yang memandang keduanya dan mencibir pada penasihat kekaisaran, Kamu ingin menjebakku. Apakah ini jebakan? Itu jelas sekali kebenarannya. Karena di seluruh kekaisaran Kin besar, Selain aku, Hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk membunuh yang mulia secara diam-diam. Kata penasihat kekaisaran dengan niat membunuh di matanya. Kalau begitu katakan padaku, Kemampuan apa yang kumiliki? Kata Kinfei yang. Kastil kuno. Kamu bisa menggunakan kastil untuk menyelinap ke ruang belajar kerajaan Tanpa ada yang menyadarinya. Lalu, kamu bisa membuat kaisar lengah dan membawanya ke dalam kastil. Lalu, kamu bisa meminta bawahanmu untuk membunuhnya. Kata penasihat kekaisaran. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu bisa mencari alasan. Kinfei yang berkata dengan tenang. Kamu ingin mengutuk seseorang. Penasihat kekaisaran mencibir, Siapa di kekaisaran yang tidak tahu bahwa Anda sangat membenci yang mulia karena apa yang terjadi saat itu? Kinfei yang berkata, Bahkan jika saya punya motif, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Karena saya pergi mencari Sugei Nanhua segera setelah saya keluar dari pengasingan. Ini hanya cerita dari sisi Anda. Siapa yang tahu jika Anda pergi mencari yang mulia sebelum pergi mencari Sugei Nanhua? Lagi pula, Meskipun kamu tidak pergi, Bukankah kamu adalah kaki tangan? Kata penasihat kekaisaran. Kaki tangan yang mana? Kata Kinfei yang. Dewa palsu yang diam-diam menyerangku di distrik pertama. Jangan bilang kalau kamu sudah lupa. Penasihat kekaisaran mencibir. Sepertinya Anda yakin saya membunuh yang mulia. Kata Kinfei yang. Siapa lagi selain kamu? Berhentilah berdalih. Katakan padaku, Di mana yang mulia sekarang? Apakah dia sudah mati atau belum? Penasihat kekaisaran berteriak. Kepala Kasim dan komandan tentara Kirin juga secara bertahap mendekati penasihat kekaisaran. Jelas, mereka juga mencurigai Kinfei yang. Kinfei yang memandang kedua komandan tentara Kirin dan berkata, Jangan bilang kamu benar-benar percaya. Apa yang dikatakan penasihat kekaisaran bukan tanpa alasan. Kepala Kasim berkata dengan suara yang dalam. 1349. Ketidaktahuan itu buruk. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap pengajar negara dan berkata, Saya punya motif untuk membunuh, begitu juga Anda. Saya punya kemampuan, begitu juga Anda. Karena Anda mencurigai saya, saya punya alasan untuk mencurigai Anda. Kamu adalah seorang pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri. Kata pengajar negara dengan marah. Kinfei yang berkata, Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda juga seorang pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri? Jangan bicara omong kosong. Teriak pengajar negara, matanya penuh dengan niat membunuh. Tatapan Kinfei yang menjadi dingin dan dia berteriak, Sebaiknya kamu singkirkan niat membunuhmu sekarang. Pengajar negara berkata, Saya menyarankan Anda untuk tidak menantang kesabaran saya. Itulah yang harus saya katakan. Jika kamu tidak ingin hal-hal memalukan itu terbongkar, Lebih baik kamu berperilaku baik. Jangan menggigit orang seperti anjing gila. Kata Kinfei yang Anda Pengajar negara sangat marah. Bagaimana dengan saya? Kinfei yang memandangnya dengan provokatif. Kamu menang. Kata pengajar negara dengan dingin. Dia menoleh ke kepala Kasim dan bertanya, Di mana segel kekaisaran? Segel kekaisaran. Kepala Kasim tercengang. Dia melihat kemeja di sebelahnya. Di atas meja ada pena, Tinta, Kertas, Dan setumpuk kenangan. Di satu sisi, Ada kotak diok persegi. Itu seukuran dua telapak tangan orang dewasa. Itu diukir dengan naga dan burung finiks. Itu sangat rumit. Ini adalah meja tempat kaisar biasanya membacakan peringatan. Kepala Kasim dengan cepat berjalan ke meja Dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak diok itu. Saat ini, Pengajar negara dan Kinfei yang bergegas ke kotak diok pada saat yang bersamaan. Namun, Kecepatan Imperial Preceptor masih lebih cepat dari Imperial Preceptor dan dia berhasil meraih kotak diok terlebih dahulu. Perubahan keadaan yang tiba-tiba menyebabkan kepala Kasim dan komandan pasukan Kilin bingung sejenak. Pada saat yang sama, Melihat kotak diok di tangan guru negara, Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Dia berkata, Kami tidak tahu apakah kaisar sudah mati atau belum. Apakah Anda begitu ingin mendapatkan segel kekaisaran? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pengajar kekaisaran ini melindungi segel diok kekaisaran agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang mempunyai niat buruk. Pengajar Istana mencibir. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Kinfei yang mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju dan mengambil kotak diok itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata penasihat kekaisaran dengan marah. Keduanya masing-masing berpegangan pada satu sisi dan menolak melepaskannya. Kinfei yang berkata, Selain klan Chin saya, Saya tidak akan membiarkan segel diok kekaisaran jatuh ke tangan orang lain, terutama Anda. Kalau begitu kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mata imperial preceptor bersinar dengan niat membunuh. Gelombang kekuatan ilahi tiba-tiba muncul dan menerkam Kinfei yang. Engah. Kinfei yang memuntahkan setegup darah dan terpaksa mundur. Pengajar kekaisaran mengambil kotak diok itu seolah-olah itu adalah harta karun. Dia mundur beberapa langkah dan membuka kotak diok itu dengan tidak sabar. Berengsek. Kinfei yang sangat marah. Dia terbakar rasa cemas. Tetapi. Saat guru kerajaan membuka kotak diok, seluruh tubuhnya membeku. Bagaimana situasinya? Kinfei yang tercengang. Bukankah lelaki tua ini seharusnya senang mendapatkan imperial jade seal? Dia berjalan dengan curiga dan melihat kotak diok itu. Ekspresinya membeku. Haha. Segera setelah. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya dipenuhi dengan sarkasme. Kotak diok itu sebenarnya kosong. Segel diok kekaisaran tidak ada di dalamnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia selalu menempatkan segel diok kekaisaran di sini. Bagaimana mungkin tidak ada di sini? Kepala Kasim melangkah maju untuk melihatnya. Ekspresinya berubah. Mungkinkah itu diambil oleh pelakunya? Komandan tentara Kirin terkejut. Mendengar ini, Kin Feiyang dan guru kekaisaran mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan saling memandang. Imperial Preceptor meraung, serahkan imperial jade seal segera. Kin Feiyang berkata pada dirinya sendiri, kaulah yang harus menyerahkan segel giok kekaisaran. Pengajar kekaisaran mengangkat alisnya dan menatap Kin Feiyang. Dia berkata pada dirinya sendiri, Anda benar-benar tidak membunuh yang mulia. Omong kosong, jika aku membunuhnya, apakah aku akan bertarung denganmu demi imperial jade seal? Kin Feiyang mendengus dingin. Hati imperial Preceptor tenggelam. Dia berkata, jika bukan kamu, dan bukan aku, lalu siapa lagi? Kin Feiyang juga terdiam. Selama ini, pengajar kekaisaran telah mencurigainya, dan dia juga mencurigai pengajar kekaisaran. Tapi dari perilaku imperial Preceptor saat ini, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, seperti yang dikatakan oleh imperial Preceptor, selain mereka berdua, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Tunggu. Dia sepertinya mengabaikan seseorang. Orang ini adalah Lu Xing Chen. Lu Xing Chen memiliki kemampuan dan motif untuk membunuh. Tidak diragukan lagi dialah yang paling mencurigakan. Memikirkan hal ini. Kin Feiyang segera membuka portal dan masuk tanpa melihat ke belakang. Kemana kamu pergi? Komandan tentara Kirin dengan cepat bertanya. Untuk menemukan pelaku sebenarnya. Kata Kin Feiyang. Sebelum suaranya menghilang, Kin Feiyang menghilang ke dalam portal. Komandan tentara Kirin melihat ke arah imperial Preceptor lagi. Dia bingung dan bertanya, Imperial Preceptor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik. Saya akan segera kembali ke kuil dan mengirim orang-orang dari balai penegakan hukum untuk mencari. Bahkan jika yang mulia benar-benar terbunuh, kita harus menemukan mayatnya. Dan kalian berdua yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ingat, jangan membocorkan informasi apapun. Kata pengajar kekaisaran. Tapi berapa lama kita bisa menyembunyikan hal sebesar itu? Kepala Kasim berkata dengan cemas. Sembunyikan selama kita bisa. Jika ada yang datang bertanya, katakan saja yang mulia sedang sakit dan tidak akan menemui siapapun untuk saat ini. Setelah imperial Preceptor selesai berbicara, dia membuka portal dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia, tidak boleh terjadi apa-apa pada anda. Seru Kepala Kasim. Komandan tentara Kirin juga terlihat khawatir. Istana surga yang cerah. Qin Fei Yang duduk di singgah sana di atas, memegang kristal gambar di tangannya, wajahnya muram. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Berdengung. Setelah beberapa saat, bayangan Lu Xing Chen muncul. Qin Fei Yang berkata, katakan padaku, apakah kamu ada hubungannya dengan kematian Kaisar? Apa? Kaisar terbunuh. Lu Xing Chen tercengang dan berkata dengan heran. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Xing Chen memandang Qin Fei Yang dan melihat wajah Qin Fei Yang muram. Dia sepertinya tidak bercanda. Tunggu, aku akan mendatangimu. Setelah mengatakan itu. Dia mematikan kristal gambar. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, Lu Xing Chen muncul di aula. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, kapan ini terjadi? Mengapa saya tidak menerima kabar apapun? Beberapa waktu yang lalu, Qin Fei Yang menjawab dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu berpura-pura bodoh? Jika aku melakukannya, menurutmu apakah aku akan menyangkalnya? Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, tampaknya masuk akal. Dengan karakter Lu Xing Chen, jika dia berani melakukannya, dia pasti berani mengakuinya. Mungkinkah itu pengajar negara? Lu Xing Chen bertanya. Dilihat dari penampilan sebelumnya, itu seharusnya bukan dia, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia sedang berakting. Dan segel Gio kekaisaran juga hilang. Kata Qin Fei Yang. Lu Xing Chen berkata dengan heran, jika bukan pengajar negara, bukan aku, dan bukan kamu, mungkinkah itu hantu? Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. Segera panggil Mu Qing dan biarkan dia melihat dengan mata yang melihatnya. Kata Qin Fei Yang. Lu Xing Chen bingung dan berkata, kematian kaisar seharusnya menjadi hal yang baik bagimu, mengapa kamu begitu cemas? Aku khawatir tentang segel Gio kekaisaran. Sekarang setelah kaisar meninggal, jika pengajar negara mendapatkan segel Gio kekaisaran, maka dia berhak mewarisi tahta. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Alasan mengapa pengajar negara tidak mengambil tindakan adalah karena kaisar masih hidup, dan segel Gio kekaisaran. Karena tanpa segel Gio kekaisaran, dia tidak dapat dikenali oleh dunia. Tentu saja. Pengakuan dunia tidaklah begitu penting. Karena dengan cara pengajar negara, dia punya 10 ribu cara untuk menipu dunia. Yang benar-benar menakutkan bagi pengajar negara sebenarnya adalah monster-monster tua yang tersembunyi di gunung di belakang istana kekaisaran. Monster-monster tua itu, termasuk para dewa palsu yang menyegel diri mereka sendiri, dan Penatua Qin adalah penjaga kekaisaran Qin besar. Dan sejak zaman kuno, suksesi tahta dibuat sendiri oleh kaisar sebelumnya, diumumkan kepada dunia, dan kemudian diadakan upacara suksesi. Pada upacara tersebut, segel Gio kekaisaran secara pribadi diserahkan kepada penerusnya. Tapi sekarang, kaisar sudah meninggal, dan tidak ada yang bisa membuat dekrit ini. Dengan cara ini, monster tua di belakang istana kekaisaran hanya mengenali segel Gio kekaisaran. Jadi, sekarang sangat mendesak untuk menemukan segel Gio kekaisaran. Lu Xingchen terdiam beberapa saat dan bertanya, siapa yang mengetahui masalah ini saat ini. Qin Fei yang berkata, saya, anda, guru negara, komandan tentara Kirin, dan kepala para Kasim. Sebenarnya, menurutku kamu sedikit khawatir. Pengajar negara tidak memiliki darah klancin di tubuhnya. Bahkan jika dia menemukan segel Gio kekaisaran, monster di belakang istana kekaisaran tidak akan setuju untuk membiarkan dia mewarisi tahta. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum tipis. Siapa pengajar negara? Selama dia mendapatkan segel Gio kekaisaran, dia punya banyak cara untuk membujuk monster tua itu. Lagi pula, jangan lupa kalau sekarang ada Pangeran Cilik. Kaisar hanya memiliki satu ahli waris. Jika pengajar negara tidak dapat membujuk monster-monster tua itu, maka Pangeran Cilik pasti akan naik tahta. Pada saat itu, pengajar negara dan Permaisuri saat ini akan bergabung, dan kekaisaran Qin besar cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Suge. Kata Qin Fei yang. Itu masuk akal. Pangeran Cilik masih muda dan bodoh sekarang, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di belakang layar. Tapi masih ada kamu, kan? Kamu, keturunan Kaisar Qin, memiliki peluang terbaik untuk mewarisi tahta, bukan? Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Ketika kaisar mengusirku dari istana kekaisaran, dia mengumumkannya kepada dunia. Apakah menurutmu monster-monster tua itu akan setuju untuk membiarkanku mewarisi tahta? Lagi pula, pengajar negara pasti akan mempersulit keadaan. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Namun, kaisar terbunuh dan segel giyok kekaisaran hilang. Ini adalah hal yang hebat bagi saya. Mengapa saya harus membantu Anda? Lu Xingchen bercanda. Saya tidak meminta Anda untuk membantu saya. Saya hanya ingin Mu Qing melihat apakah kaisar masih hidup. Kata Qin Fei yang. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Lu Xingchen berjalan ke kursi di samping, duduk, dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Setelah beberapa saat. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Jika Anda hanya ingin melihat apakah kaisar masih hidup, saya dapat membantu Anda. Setelah itu. Mu Qing muncul di sampingnya begitu saja. Lu Xingchen berkata, gunakan mata langitmu untuk memeriksa keberadaan kaisar. Ya. Mu Qing menjawab dengan hormat, lalu dengan dingin menatap Qin Fei yang, dan membuka mata langitnya. Matanya langsung diliputi gumpalan cahaya yang tidak jelas. Perlahan-lahan. Di dalam pupilnya, samar-samar terlihat pegunungan yang membentang sejauh mata memandang. Seribu tiga ratus lima puluh. Sesaat kemudian. Cahaya di mata Mu Qing menghilang, tapi ada kilatan cahaya di kedalaman matanya. Dia mendekat ke telinga Lu Xingchen dan menggumamkan beberapa kata. Apa yang sedang terjadi? Lu Xingchen tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Saya juga tidak tahu. Mu Qing menggelengkan kepalanya, juga terlihat curiga. Apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan heran. Lu Xingchen menoleh untuk melihat Qin Fei yang, tapi tidak berkata apa-apa. Dia kembali ke tempat duduknya dan menundukkan kepalanya dalam diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Katakan. Qin Fei yang berkata dengan marah. Mu Qing mencibir dan berkata, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu meminta bantuan dengan sikap sombong seperti itu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Qin Fei yang menatap Mu Qing dengan dingin. Mu Qing tidak bisa menahan diri untuk segera menggigil, sedikit kepanikan muncul di matanya. Pada saat ini, Lu Xingchen menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan macam apa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Berjanjilah padaku satu hal tanpa syarat, dan aku akan memberitahumu semua yang dilihatmu, Qing. Anda harus mendengarkan baik-baik, saya katakan tanpa syarat, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tentu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan langit dan menyebabkanmu bunuh diri. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang tidak berkata apa-apa, dan memandang Lu Xingchen dengan murung. Kamu boleh menolak, tapi aku jamin kamu pasti akan menyesalinya. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum percaya diri. Oke, aku janji. Tetapi jika apa yang kamu katakan tidak ada artinya bagiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Qin Fei yang. Jangan khawatir, kamu akan terkejut. Lu Xingchen tertawa dan berkata, Kaisar belum mati. Apa? Qin Fei yang tiba-tiba berdiri dan bertanya, di mana dia sekarang? Saya juga tidak tahu. Baru saja, Mu Qing memberitahuku bahwa tempat di mana Kaisar sekarang berada dipenuhi dengan kekuatan misterius yang mencegah mata yang melihat segalanya untuk mengintip. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Dia belum mati. Qin Fei yang bergumam dan kembali ke singgah sananya. Karena dia belum mati, kenapa dia tidak kembali? Mungkinkah dia dipenjara di suatu tempat? Namun, siapa yang memiliki kemampuan ini? Seseorang harus mengetahuinya. Hanya seorang penggarap alam semi-divinitas yang mampu menghentikan mata-mata-mata mahatau. Barang palsu. Di seluruh Kekaisaran Qin besar, selain penasihat Kekaisaran, Penatua Qin, dan beberapa monster tua di Istana Kekaisaran, tidak ada dewa palsu lainnya. Qin Fei yang memandang Lu Xingchen dan bertanya, perkiraan lokasi. Lu Xingchen menatap Mu Qing dan berkata, katakan padanya. Mu Qing memandang Qin Fei yang dan berkata, saya tidak yakin tentang perkiraan lokasinya, tapi saya yakin dia tidak ada di ibu kota. Tidak di ibu kota. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, apakah dia ada di Laut Reinkarnasi? Tidak. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak berada di ibu kota atau Laut Reinkarnasi, apakah dia berada di Sembilan Prefektur? Qin Fei yang terkejut. Namun untuk pergi ke Sembilan Prefektur, dia harus melalui altar transmisi Pagoda Jiwa. Jika si pembunuh ingin membawa Kaisar ke Sembilan Prefektur, mustahil melakukannya secara diam-diam. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Mu Qing, aku sudah memberitahumu apa yang kamu lihat. Jangan lupa janjimu padaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Qin Fei yang mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika waktunya tiba, aku akan memberitahumu. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Lu Xingchen berdiri dan berkata. Qin Fei yang menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sampai jumpa. Lu Xingchen segera membuka portal dan masuk bersama Mu Qing. Qin Fei yang melihat portal yang menghilang, bersandar lemah di kursi, dan menggosok kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seorang Kaisar yang bermartabat bisa dibunuh? Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya kerajaan Qin besar. Di ruang alkimia tertentu, Lu Xingchen dan Mu Qing muncul begitu saja. Lu Xingchen segera berbalik dan memandang Mu Qing, bertanya, di mana Kaisar sekarang? Keadaan rohani. Kata Mu Qing. Qin senior bertanggung jawab atas keadaan spiritual. Bagaimana orang yang menculiknya bisa sampai di sana? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan senior Qin? Atau, apakah senior Qin pelakunya? Lu Xingchen mengerutkan kening. Saya juga bingung. Singkatnya, saya merasa pembunuhan Kaisar agak membingungkan. Kata Mu Qing. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Kaisar telah diculik. Bagi kami, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mata Lu Xingchen berbinar. Tuan, apa maksudmu? Mu Qing curiga. Selamatkan Kaisar di hadapan Qin Fei Yang dan guru negara, lalu kendalikan Kaisar. Dengan cara ini, Kaisar akan menjadi boneka kita, yang akan sangat membantu rencana masa depan kita. Kata Lu Xingchen. Tuan, meskipun ide ini bagus, ada dua masalah sekarang. Mu Qing mengerutkan kening. Apa masalahnya? Lu Xingchen curiga. Pertama, meskipun saya melihat Kaisar dalam keadaan spiritual, saya tidak dapat mematah-matai lokasi tepatnya. Tidak mudah untuk menemukannya. Kedua, orang yang menculik Kaisar pasti sudah mencapai level Dewa Palsu atau bahkan lebih kuat. Jika ini masalahnya, maka akan sulit bagi kita untuk merebut Kaisar darinya. Mu Qing berkata dengan cemas. Tidak masalah jika kita tidak bisa merebutnya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Saat kita mengetahui identitasnya, aku bisa memilih untuk bekerja sama dengannya. Adapun apakah mudah menemukannya. Jangan khawatir tentang itu. Selama Kaisar berada dalam kondisi spiritual, dia tidak bisa lepas dari kejaran kita. Lagi pula, tingkat spiritualnya sangat besar. Wajah Lu Xingchen penuh percaya diri. Mata Mu Qing berbinar saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, Anda bijaksana. Saya akan segera melakukannya. Lu Xingchen melambaikan tangannya dan tersenyum, Bisakah kamu melewati pagoda? Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Setelah mengatakan itu, Lu Xingchen membawa Mu Qing ke dalam benda ilahi luar angkasa dan kemudian membawa benda ilahi luar angkasa ke gunung belakang istana ke Kaisaran tanpa henti. Kembali ke Qin Fei Yang. Dia bersandar di singgah sana dan merenung dalam waktu lama sebelum mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan Yan Wei muncul. Qin Fei Yang bertanya, Apakah ada pergerakan dari pihak guru negara? Yan Wei berkata, dia telah mengirim semua penegah hukum di istana dalam untuk mencari Kaisar. Sekarang, dia sedang mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Permaisuri dan Su Geu Ho. Tindakan penanggulangan apa? Qin Fei Yang curiga. Jika Kaisar benar-benar terbunuh, sebelum diputuskan siapa yang akan mewarisi prestise Kaisar, seseorang harus berdiri dan mengambil alih situasi. Jadi mereka bertiga sedang mendiskusikan bagaimana cara membujuk monster tua di gunung belakang istana Kekaisaran. Karena pengajar negara ingin mengambil alih urusan negara. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam. Mengambil alih urusan negara. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Benda tua ini sangat pandai membuat rencana. Meski hanya mengurus urusan negara, jika pengajar negara benar-benar membujuk monster tua di gunung belakang istana Kekaisaran, maka selama masa mengurus urusan negara, dia bisa menggunakan kekuatan di tangannya untuk membuat keributan besar. Qin Fei Yang berkata, perhatikan baik-baik. Jika ada berita, segera beritahu saya. Oke. Yan Wei mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, momong-momong, bagaimana kabar Pangeran Cilik sekarang? Dia tidak tahu apa-apa saat ini. Kata Yan Wei. Dia masih muda. Untung dia tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia membenci Kaisar, Pangeran Cilik sangat menyukai Kaisar. Jika dia tahu Kaisar terbunuh, dia pasti akan sangat sedih. Oke, hati-hati. Tinggal bersama pengajar negara bukanlah permainan anak-anak. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti. Kata Yan Wei. Momong-momong, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Aku telah menyelamatkan anggota klanmu. Mereka sekarang berada di Menara Kuno. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Yan Wei tertegun dan bertanya dengan heran. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagus sekali. Sekarang saya bisa benar-benar merasa nyaman. Yan Wei sangat gembira. Qin Fei Yang tersenyum dan mematikan kristal gambar. Melihat kehampaan di depannya, dia bergumam, sembilan provinsi. Saat dia bangun, kristal gambar di tangannya bergerak. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kristal gambar diaktifkan. Bayangan komandan tentara Kirin muncul. Apa? Qin Fei Yang menatapnya tanpa ekspresi. Komandan tentara Kirin bertanya, Anda benar-benar tidak membunuh yang mulia. Kamu telah mengecewakanku. Kita sudah saling kenal begitu lama. Apa kau tidak mengenalku? Bahkan jika aku ingin membunuh Kaisar, aku akan menantangnya secara terbuka. Mengapa aku menggunakan cara sekecil itu? Qin Fei Yang mendengus. Baiklah, aku telah berbuat salah padamu. Komandan tentara Kirin berkata dengan nada meminta maaf. Apakah ada hal lain? Qin Fei Yang bertanya, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini. Celepuk. Komandan tentara Kirin tiba-tiba berlutut di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Sekarang kita tidak tahu apakah Kaisar sudah mati atau masih hidup, saya khawatir beberapa orang akan memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan. Jadi saya harap Anda dapat menonjol dan menghentikan mereka di saat kritis. Kata komandan tentara Kirin. Aku tahu itu meskipun kamu tidak mengatakannya. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mematikan kristal gambar, membuka portal dan tiba di depan pagoda. Suge Nan Hua dipermalukan di depan umum dan mengalami gangguan mental. Emosinya sangat tidak stabil sekarang, jadi dia mulai pulih di keluarga Suge. Dan sekarang, seorang pria parubaya menggantikan Suge Nan Hua untuk menjaga pagoda. Dia juga anggota aula dalam balai penegakan hukum. Namanya Suge Namong. Dia adalah adik laki-laki Suge Nan Hua. Meskipun tingkat pengolahannya tidak sebaik Suge Nan Hua, dia masih merupakan ahli terkemuka di antara Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Dia sangat dekat dengan puncak Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Qin Fei Yang pernah melihatnya ketika dia masih muda, tetapi dia tidak memiliki kesan mendalam tentangnya. Saat dia merasakan aura Qin Fei Yang, Suge Namong tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Minggir. Qin Fei Yang memandangnya dengan dingin dan berkata, Untuk memasuki pagoda, kamu memerlukan izin Kaisar. Sekarang Kaisar telah terbunuh, pengajar negaralah yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin memasuki pagoda, Anda harus mencari pengajar negara dan mendapatkan perintah tulisan tangannya. Kata Suge Namong. Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan bercanda, mengapa saya tidak tahu bahwa guru negara yang bertanggung jawab sekarang. Suge Namong berkata, pengajar negara adalah yang kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Sekarang Kaisar telah terbunuh, tentu saja pengajar negara bertanggung jawab atas situasi ini. Kamu benar-benar tidak sabar. Qin Fei Yang tertawa mengejek, dan berkata, Bagaimana jika saya katakan saya harus masuk hari ini? Wajah Suge Namong menjadi gelap. Sepertinya nasib Suge Nanhua tidak cukup menyedihkan. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu menjadi lebih sengsara daripada Suge Nanhua. Cahaya dingin muncul di mata Qin Fei Yang. Melihat ini, Suge Namong segera berdiri dan terbang ke udara. Aura arogan dari sebelumnya telah menghilang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Sampah. Qin Fei Yang tertawa menghina dan berjalan ke depan pagoda. Dia mengeluarkan Chang Sue dan mengangkat pedangnya. Api beterbangan kemana-mana dan pintu pagoda runtuh. Berikutnya, dia menyingkirkan Chang Sue dan memasuki pagoda secara terbuka. Namun, Qin Fei Yang dan Suge Nanhua tidak tahu bahwa di udara, setitik debu juga diam-diam menyapu pagoda.